Bab 2701 banding 2701 Shadow Void Escaping Talisman, Kin Yu menghela nafas lega saat mengetahui bahwa Duan Lingtian berhasil melarikan diri. Namun, pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi melihat Raja Kin dengan skeptis. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Shadow Void Escaping Talisman. Shadow Void Escaping Jimat adalah Celestial Jimat yang diukir oleh Raja Surgawi dengan susah payah. Tingkat keberhasilan pengukiran cukup rendah. Memiliki Shadow Void Escaping Talisman sama dengan satu kesempatan menyelamatkan nyawa melawan Celestial King atau di bawahnya. Selama lawanmu tidak lebih kuat dari Raja Surgawi, selama kamu bisa mengaktifkannya sebelum mereka membunuhmu, mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat kamu melarikan diri. Raja Kin menjelaskan sambil melihat wanita tua yang berdiri di jarak. Pada saat ini, ekspresi wajah keriput wanita tua itu sangat menyeramkan. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Raja Kin dengan tajam saat dia bertanya, Jimat melarikan diri dari kekosongan bayangan. Apakah itu pekerjaanmu? Dia tampak seolah-olah dia siap untuk membunuhnya begitu dia menjawab dengan setuju. Senior, apakah Anda benar-benar berpikir saya memiliki Jimat melarikan diri bayangan? Raja Kin tersenyum pahit dengan sedikit ketidakberdayaan. Sebagai penguasa rumah Raja Kin, dia biasanya menyendiri dan dihormati oleh semua orang. Namun, pada saat ini, lelaki tua ini harus melunakkan sikapnya karena wanita tua itu terlalu kuat. Bagaimanapun, dia adalah seorang Celestial Duque. Ini akan semudah membalik telapak tangan agar dia bisa membunuhnya. Saat ini, sebagian besar penonton juga menyadari bahwa Duan Lingtian tidak mati. Duan Lingtian tidak mati. Bagaimana itu mungkin, dia diselimuti oleh energi menakutkan itu, bagaimana mungkin dia tidak mati? Petik 2 Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Duan Lingtian tidak mati. Sepertinya dia menggunakan shadow void escaping talisman. Petik 2 Jimat melarikan diri bayangan. Jimat itu hanya bisa ditorekan oleh Raja Surgawi atau mereka yang lebih kuat. Selain itu, tingkat keberhasilan menorekan satu oleh Raja Surgawi kurang dari 1%, kan? Petik 2 Baik, dikatakan jika seseorang menggunakan jimat, dia dapat dengan mudah melarikan diri dari Raja Surgawi dan mereka yang lebih lemah. Jimat itu sangat langka dan berharga. Petik 2 Celestial Talismans ini sangat langka bahkan di Celestial Kingdom tingkat tinggi. Bagaimana Duan Lingtian mendapatkannya? Petik 2 Semua orang dikejutkan oleh fakta bahwa Duan Lingtian memiliki jimat Surgawi bayangan dan bahkan telah menggunakannya untuk berhasil dan dengan mudah melarikan diri. Sepertinya Duan Lingtian benar-benar tidak berasal dari latar belakang normal. Dia tidak hanya melarikan diri dari elit dari sekte wisatawan Surgawi yang pengasih, tapi dia telah melarikan diri menggunakan jimat yang tak ternilai harganya seperti Shadow Void Escaping Celestial Talismans. Tidak diragukan lagi dia pasti berasal dari faksi berlawanan dari sekte pengembara Surgawi yang pengasih. Petik 2 Kamu benar, saya tidak yakin sebelumnya. Namun, setelah melihat ini, saya yakin Duan Lingtian berasal dari sekte lawan sekte pengembara Surgawi pengasih. Selain itu, sekte asalnya juga tidak lemah, dan dia pasti memiliki status tinggi di sekte tersebut. Petik 2 Tepat sekali, bahkan di sekte pengembara Surgawi pengasih, saya yakin murid-murid di bawah 100 tahun tidak memiliki jimat Surgawi yang berharga seperti jimat melarikan kekosongan bayangan. Petik 2 Pada saat ini, wanita tua yang melayang di atas arena mengalihkan pandangan dinginnya ke Kin Yu dan bertanya sambil mencibir, Sebelumnya, Anda mengatakan dia hanya naik ke Spirit Overarching Heaven kurang dari 5 tahun yang lalu. Senior, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Meskipun dia dalam kesulitan sekarang, dia masih senang Duan Lingtian berhasil melarikan diri. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja naik kurang dari 5 tahun yang lalu memiliki kekuatan yang sebanding dengan Great Overarching Golden Celestial dan juga memiliki Shadow Void Escaping Celestial Talisman. Apa menurutmu aku bodoh? Suara dan mata wanita tua itu berubah menjadi semakin dingin, menyebabkan Kin Yu menjadi pucat dan merasa seolah-olah musim dingin telah tiba lebih awal. Senior, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Senyum pahit di wajah Kin Yu semakin dalam. Mata wanita tua itu tidak mengalihkan pandangan dari wajah Kin Yu, mencoba untuk melihat apakah dia berbohong. Namun, yang mengejutkan, dia menemukan tidak ada tanda-tanda dia berbohong. Bahkan ketika dia meningkatkan tekanan padanya, dia secara tak terduga tetap teguh dan tidak terlihat bersalah sedikitpun. Ini membuat suasana hatinya menjadi gelap. Apakah mungkin bocah itu benar-benar hanya naik kurang dari 5 tahun yang lalu? Jika itu benar, maka, dengan potensi masa depannya, aku takut bahkan sekte kita tidak bisa menghadapinya nanti. Petik 1 Wanita tua itu tahu itu bukan tidak mungkin bagi seorang jenius tak tertandingi untuk muncul di alam devata dan mencapai kekuatan yang sebanding dengan surga emas menyeluruh dalam waktu kurang dari 5 tahun setelah kenaikannya. Namun, orang jenius seperti itu sangat langka di semua alam devata. Jenius mengerikan semacam ini biasanya menerima beberapa warisan, teknik, atau senjata dari alam devata saat mereka berada di alam duniawi. Sejak awal, individu-individu ini harus menjadi luar biasa. Bagaimanapun, ada banyak orang di alam duniawi. Bahkan jika seseorang memperoleh teknik atau senjata tingkat tinggi dari vaksi luar biasa di alam devata, seseorang mungkin belum tentu bisa mendapatkan kekuatan yang sebanding dengan celestial emas menyeluruh dalam waktu 5 tahun setelah naik saat berusia lebih muda dari 100 tahun. Karena Duan Lingtian berusia kurang dari 100 tahun, tidak mungkin dia adalah seorang celestial tanpa tubuh ketika dia naik ke Spirit Overarching Heaven. Celestial tanpa tubuh langsung menjadi golden celestial segera setelah mereka naik sementara celestial yang bukan bodiless menjadi celestial surgawi ketika mereka naik. Jika aku mengetahui bahwa kamu berbohong kepadaku di masa depan, aku tidak hanya akan memotong tubuhmu menjadi seribu bagian, aku akan menggiling tulangmu menjadi debu, dan membiarkan seluruh rumah Raja Kin menemanimu ke kuburanmu. Kata wanita tua itu kepada Kin Yu dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya kabur sesaat sebelum dia menghilang tanpa jejak. Apalagi para pejabat tinggi dari Istana Raja Kin, kata-kata perpisahan wanita tua itu menyebabkan ekspresi Raja Kin dan Pangeran Ketiga berubah drastis juga. Semua dari mereka, tanpa kecuali, merasa bahwa Kin Yu telah berbohong kepada wanita tua itu. Lagi pula, mereka tidak berpikir mungkin Duan Lingtian baru naik ke Spirit Overarching Heaven kurang dari 5 tahun yang lalu. Kin Yu pasti berpikir dia sangat pintar karena berhasil membohongi wanita tua itu. Aku takut dia akan menyeret seluruh Istana Raja Kin ke neraka bersamanya. Petik 2. Dia terlalu berlebihan. Bagaimana seseorang yang lebih muda dari 100 tahun dan baru naik kurang dari 5 tahun yang lalu memiliki kekuatan seperti ini. Petik 2. Elit sekte wisatawan surgawi pengasih itu telah memperingatkan bahwa dia akan membunuhnya dan semua orang di Istana Raja Kin jika dia tahu bahwa dia berbohong. Kin Yu ini hanyalah kutukan bagi rumah Raja Kin. Begitu dia kembali, dia menempatkan mansion dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apalagi tingkat bahayanya adalah ancaman pemusnahan. Petik 2. Di sekitarnya, semua orang di area VIP, kecuali untuk sekte naga terbang, mulai menyalahkan dan mengutuk Kin Yu. Mereka semua mengira dia adalah penyebab rumah Raja Kin berada di ambang kehancuran. Bahkan anggota Istana Raja Kin merasakan hal yang sama. Kin Er, kamu Raja Kin dan Pangeran ketiga hanya melihat Kin Yu dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Jika putra atau putri mereka yang membawa bahaya seperti itu ke rumah Raja Kin, mereka pasti sudah menamparkan anak-anak mereka setidaknya. Namun, Kin Yu adalah putra saudara keempat mereka. Paman tertua, Paman ketiga. Karena elit dari sekte pengembara surgawi yang pengasih telah pergi, apakah masih perlu bagiku untuk berbohong padamu? Duan Ling Tian benar-benar hanya naik ke spirit overarching heaven kurang dari lima tahun yang lalu. Kin Yu hanya bisa menjelaskan dengan pahit saat ia melihat ketakutan di mata Raja Kin dan Pangeran ketiga. Dia tidak menyalahkan mereka karena sulit mempercayai kata-katanya. Bagaimanapun, itu benar-benar terdengar terlalu jauh. Dia tidak memikirkan peringatan wanita tua itu karena dia memiliki hati nurani yang bersih dan tidak berbohong. Kin Er, kamu benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Pangeran ketiga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka keponakannya akan terus bersikeras bahwa Duan Ling Tian baru naik kurang dari lima tahun yang lalu. Itu seperti yang dikatakan Kin Yu, sekarang pembangkit tenaga listrik dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih telah pergi. Tidak perlu Kin Yu berbohong kepada mereka. Kin Yu mempelajari sekitarnya sebelum dia berkata, Paman tertua, Paman ketiga, mengapa Anda tidak menangani masalah ini dulu? Saya akan memberi tahu Anda semua yang saya ketahui tentang Duan Ling Tian setelah Anda selesai mengurus bisnis Anda. Ada terlalu banyak orang di sekitar, yang berarti ada banyak telinga di sekitar. Dia tidak berniat mengungkapkan rahasia Duan Ling Tian di depan banyak orang. Sebelumnya, dia telah mengemukakan bahwa Duan Ling Tian hanya naik ke spirit overarching heaven kurang dari lima tahun yang lalu dengan harapan meyakinkan wanita tua itu bahwa dia telah menemukan orang yang salah. Apalagi memiliki permusuhan, bagaimana jalan Duan Ling Tian dan pemimpin sekte dari sekte pengembara surgawi yang pengasih bahkan berpotongan. Namun, setelah itu, ketika Duan Ling Tian menyebut seorang gadis bernama Murong Bing. Namun, selain itu, dia tidak tahu apa yang menyebabkan permusuhan antara sekte pengembara surgawi pengasih dan Duan Ling Tian, dan Qin Yu tidak tahu Duan Ling Tian memiliki jimat melarikan diri bayangan bertuliskan oleh Raja Surgawi. Jika dia tahu ini, dia tidak akan pernah tahu fakta bahwa Duan Ling Tian baru naik kurang dari lima tahun yang lalu jika dia tahu ini. Lagi pula, karena pengungkapan itu, dia telah membawa lebih banyak bahaya bagi Duan Ling Tian. Bab 2702 banding 2702 Qin Yu hanya panik sebelumnya, itulah mengapa dia mengatakan fakta bahwa Duan Ling Tian hanya naik kurang dari lima tahun yang lalu. Kalau tidak, dia tidak akan melakukannya. Bagaimanapun, mengungkapkan fakta itu hanya akan membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan bagi Duan Ling Tian. Setelah mendengar kata-kata Qin Yu, meskipun Raja Qin dan Pangeran Ketiga masih merasa sedikit skeptis, mereka mengangguk sebelum menyapu pandangan mereka pada orang-orang di sekitarnya. Terlepas dari para tamu di kursi VIP yang hampir tidak menderita, sebagian besar orang di kursi umum yang berasal dari 16 kabupaten hampir tidak selamat. Pangeran Ketiga melangkah maju dan berkata dengan nada meminta maaf, hadirin sekalian, Istana Raja Qin tidak mengharapkan bencana seperti itu terjadi hari ini. Kami ingin menyampaikan permintaan maaf kami. Petik 2. Yang Mulia, Pangeran Ketiga, terlalu sopan. Petik 2. Melihat orang kedua di rumah Raja Qin secara pribadi meminta maaf, banyak orang dari sekte dan klan besar di wilayah Istana Raja Qin melambaikan tangan mereka dengan acuh. Kecelakaan hari ini bukanlah sesuatu yang dapat diharapkan oleh Istana Raja Qin, juga bukan sesuatu yang diinginkan oleh rumah besar itu untuk terjadi. Untuk alasan ini, Anda tidak perlu meminta maaf. Petik 2. Baik. Pangeran Ketiga, Kecelakaan hari ini adalah semua karena pembangkit tenaga listrik sekte wisatawan surgawi pengasih. Dapat dimengerti bahwa Istana Raja Qin tidak dapat campur tangan. Bagaimanapun, sekte itu bahkan lebih kuat dari kerajaan surgawi peringkat tinggi. Petik 2. Pangeran Ketiga, Apakah Anda tahu apa basis kultivasi pembangkit tenaga listrik itu dari sekte pengembara surgawi pengasih? Dia adalah Celestial Duque, kan? Berdasarkan kata-kata mereka, jelas mereka tidak menyalahkan Istana Raja Qin atas insiden hari ini. Faktanya, sepertinya mereka lebih ingin tahu tentang seberapa kuat wanita tua itu dan basis kultivasinya. Dihadapkan dengan pertanyaan semua orang dan ekspresi berharap, Pangeran Ketiga menghela nafas dan agak tak berdaya berkata, senior itu adalah penatua inti dari sekte pengembara surgawi pengasih. Dia, memang, seorang bangsawan surgawi. Petik 2. Adipati Surgawi. Begitu kata-kata Pangeran Ketiga mati, seluruh tempat terdiam. Meskipun banyak dari mereka berspekulasi bahwa wanita tua itu adalah seorang Celestial Duque, untuk memastikannya adalah cerita yang berbeda. Setelah mereka sadar kembali, beberapa dari mereka menghirup dengan tajam dan beberapa menelan ludah. Mereka dari sekte dan klan besar di wilayah Istana Raja Qin berdiskusi dengan penuh semangat. Bagi mereka, bisa melihat Celestial Duque beraksi adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Jadi, dia benar-benar seorang adipati surgawi dari sekte pengembara surgawi yang pengasih. Sudah lebih dari 100 tahun sejak Celestial Duque muncul di Istana Raja Qin, kan? Perjalanan ke Mansion ini sama sekali tidak sia-sia. Tidak disangka kita akan bertemu dengan seorang Celestial Duque selama kompetisi bela diri di 16 negara. Petik 2 Seseorang terkekeh. Tunggu sampai kita kembali. Saya akan memberi tahu semua orang bahwa saya melihat Celestial Duque beraksi. Saya yakin banyak orang akan merasa iri dan menyesal tidak datang. Petik 2 Melihat pemandangan ini, Pangeran ketiga menatap kosong ke arah mereka sesaat sebelum akhirnya dia berdehem untuk menarik perhatian mereka. Dia berkata, Hadirin sekalian, rumah Raja Qin memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Jika ada di antara anda yang lebih suka beristirahat selama beberapa hari di kota raja, beritahu kami, dan kami akan mengaturnya. Jika kamu berencana untuk pergi sekarang, aku akan mengantarmu keluar dari King City. Petik 2 Seseorang tertawa sebelum berkata, Pangeran ketiga, Saya sedang terburu-buru untuk kembali ke sekte saya jadi saya tidak akan tinggal. Tidak perlu repot untuk mengantarkan kami. Petik 2 Banyak orang menggemakan kata-kata orang ini saat tawa terdengar di udara. Segera setelah itu, banyak sosok terbang ke langit, dengan cepat meninggalkan rumah Raja Qin. Pangeran ketiga, Aku juga sedang terburu-buru untuk kembali. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Pangeran ketiga. Tidak butuh waktu lama sebelum kebanyakan orang pergi. Melihat Celestial duke beraksi membuat anggota sekte dan klan besar ini bersemangat untuk kembali sehingga mereka dapat menceritakan apa yang terjadi. Segera setelah itu, satu-satunya orang yang tersisa di reruntuhan adalah anggota istana Raja Qin dan bawahannya dari 16 kabupaten. Raja Qin memandang 15 gubernur kabupaten dan sesepuh terhormat, dua tetua dalam perkebunan, dan tetua dari kota 9 Spektra sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh, kecelakaan hari ini pasti bukan kehendak Raja ini. Setiap daerah mengalami kerugian besar. Untuk alasan ini, selain dari hadiah yang dijanjikan sebelumnya untuk 10 peserta kompetisi bela diri dari 16 negara, saya juga akan memberikan pil besar yang biasa-biasa saja ke setiap daerah. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, orang-orang dari 16 kabupaten yang memiliki ekspresi sedih di wajah mereka segera menjadi cerah. Mata mereka bersinar, dan napas mereka mulai bertambah cepat. Karena orang-orang dari 16 kabupaten adalah bawahan langsung rumah Raja Qin, mudah untuk berurusan dengan mereka melalui pendekatan tongkat wortel. Setelah membuat pengaturan sementara bagi mereka untuk tinggal di kamar tamu di kediaman Raja Qin, Raja Qin dan Pangeran Ketiga membawa Qin Yu ke Aula Utama Pusat Mansion. Aula Utama-utama rumah Raja Qin luar biasa dengan dekorasi dan pajangan yang mempesona, menyebabkan Qin Yu, yang datang ke sini untuk pertama kalinya, jatuh ke dalam linglung sesaat. Kapan dia pernah melihat Aula yang begitu mewah? Yuer, sekarang kita hanya bertiga di sini. Tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda dapat berbicara tanpa ragu-ragu di sini, kata Pangeran Ketiga kepada Qin Yu. Meskipun Raja Qin tetap diam, dia mengangguk ketika Pangeran Ketiga berbicara, dengan jelas menunjukkan persetujuan Qin Yu dan mendorongnya untuk berbicara. Qin Yu mengangguk sedikit sebelum dia menceritakan semua yang dia tahu tentang Duan Lingtian tanpa menyembunyikan apapun. Pada titik ini, dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan apapun. Jika tidak, pamannya hanya akan semakin mencurigainya. Setelah mendengar kata-kata Qin Yu, Raja Qin dan Pangeran Ketiga saling bertukar pandang dan bisa melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Jika mereka tidak mendengar ini dari Qin Yu, mereka akan kesulitan mempercayainya. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja naik kurang dari lima tahun yang lalu dan bahkan tidak berusia seratus tahun mampu melakukan prestasi yang menakjubkan. Berdasarkan kata-katamu, mungkin saja Duan Lingtian mengalami pertemuan yang sangat tidak disengaja di alam duniawi. Ini juga menjelaskan mengapa dan bagaimana dia memiliki jimat melarikan kekosongan bayangan yang harus ditulisi oleh Raja Surgawi, setidaknya, kata Pangeran Ketiga. Masa depan Duan Lingtian tidak terbatas. Kiner, ini adalah keberuntunganmu untuk bisa menjadi temannya, kata Raja Qin sambil menatap Qin Yu. Meskipun Raja Qin dan Pangeran Ketiga masih merasa kata-kata Qin Yu keterlaluan, mereka tidak lagi meragukannya. Bagaimanapun, itu akan membutuhkan sedikit atau tanpa usaha untuk memverifikasi cerita Qin Yu. Mereka tidak punya alasan untuk percaya dia berbohong. Selain itu, dia juga mendorong mereka untuk memverifikasi kata-katanya. Qin Yu berkata dengan cemas, Saat ini, saya hanya khawatir jika dia akan ditangkap oleh pembangkit tenaga listrik dari Sekte Pengembara Surgawi Pengasih. Tidak mungkin baginya untuk memiliki shadow void escaping talismen kedua, kan? Meskipun Duan Lingtian telah berhasil melarikan diri dari tepat di bawah hidung pembangkit tenaga listrik dari Sekte Pengembara Surgawi Pengasih, dia tetap tidak bisa tidak mengkhawatirkan Duan Lingtian. Jangan khawatir, Pangeran Ketiga menepuk bahu Qin Yu dan berkata sambil tersenyum, jimat melarikan kekosongan bayangan adalah jimat surgawi yang harus ditulisi oleh Raja Surgawi, setidaknya. Jimat ini tidak sederhana. Setelah diaktifkan, itu akan membawa orang itu sejauh 1 juta mil. Selain itu, itu akan meninggalkan jejak pengguna di banyak arah untuk menyesatkan para pengejar. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir. Petik 2. Qin Yu mengangguk sedikit. Saya merasa yakin mendengar ini. Setelah jeda singkat, mata Qin Yu berkedip seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Paman tertua, Paman ketiga, apa tujuan sebenarnya dari kompetisi bela diri di 16 negara? Anda tidak akan membiarkan mereka kembali begitu saja setelah memutuskan 10 peserta teratas, bukan? Petik 2. Tentu saja tidak. Pangeran ketiga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yu Er, apakah kamu benar-benar berpikir Istana Raja Qin telah menyiapkan hadiah yang begitu besar tanpa alasan atau rima? Qin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu, apa alasannya? Sejuta mil jauhnya dari rumah Raja Qin, di gunung yang sunyi. Tempat apa ini? Seorang pria muda berpakaian ungu yang tampak menyedihkan terbang keluar dari gunung saat dia mengamati sekelilingnya. Jubahnya sangat compang kemping seolah-olah dia baru saja melarikan diri dari pertempuran besar. Namun, ini tidak mengurangi penampilan tampan dan sikapnya yang luar biasa. Pemuda ini tidak lain adalah Duan Lingtian yang baru saja melarikan diri dari rumah Raja Qin di bawah hidung ahli sekte pengembara surgawi pengasih. Duan Lingtian meratapi dirinya sendiri ketika dia memikirkan tentang jimat melarikan diri dari shadow void yang baru saja dia gunakan, ukuran penyelamat hidupku telah hilang. Sampai saya bisa mendapatkan jimat melarikan bayangan void lainnya, saya benar-benar tidak dapat menempatkan diri saya dalam situasi berbahaya seperti itu lagi. Petik 2. Bab 2703 banding 2703. Sekitar setengah tahun yang lalu, tepat sebelum Duan Lingtian meninggalkan Nine Spectre County, dia telah mengunjungi kota Blue Dispectre. Blue Dispectre City adalah tempat dia naik ketika dia naik ke Spirit Overarching Heaven. Sebelum dia meninggalkan Nine Spectre County untuk selamanya, dia telah memutuskan untuk mengunjungi Liu Fenggu, gubernur kabupaten Blue Dispectre City. Juga dari Liu Fenggu dia mengetahui bahwa seorang wanita tua datang ke kota untuk mencarinya dengan niat buruk. Yang terpenting, dia mengetahui bahwa wanita tua itu sangat kuat. Untuk alasan ini, ketika dia meninggalkan Blue Dispectre City dan Nine Spectre County, dia telah memutuskan untuk mundur dari berpartisipasi dalam kompetisi bela diri rumah Raja Kin dari 16 negara. Duan Lingtian kebetulan menemukan Celestial Talisman yang berdebu di sebuah kios pinggir jalan di sebuah kota kecil di Horsetid County, yang juga berada di bawah kekuasaan rumah Raja Kin, dan membayarnya hanya dengan 10 batu surgawi terkemuka. The Celestial Talisman ternyata adalah Shadow Void Escaping Talisman. Dia hanya berhasil membayar harga sekecil itu untuk harta karun itu karena ketidaktahuan vendor tentang nilai jimat itu. Sejak Duan Lingtian naik ke Spirit Overarching Heaven, apakah dia berada di Blue Dispectre City atau County City of Nine Spectres County, dia telah mempelajari memori Celestial Talismans untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang alam Devata. Begitulah cara dia mengenali jimat itu sebagai Shadow Void Escaping jimat melalui beberapa tanda khusus di kios pinggir jalan. Duan Lingtian tahu bahwa Shadow Void Escaping Talisman harus ditulisi oleh Raja Surgawi, setidaknya. Itu pun tingkat keberhasilannya hanya 1%. Selain itu, bahan yang dibutuhkan pun langka dan mahal juga. Setelah diaktifkan, dia tahu itu bisa membawa pengguna sejauh jutaan mil. Itu bisa membantu seseorang untuk melarikan diri dari Raja Surgawi dan mereka yang lebih lemah. Untuk alasan ini, setelah Duan Lingtian memperoleh Shadow Void Escaping Talisman, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk menghadiri kompetisi bela diri dari 16 negara. Meski begitu, dia tidak berencana untuk mengikuti kompetisi tersebut. Dia hanya akan menonton pertunjukan. Duan Lingtian kemudian memutuskan untuk hadir dengan identitas palsu. Untuk alasan ini, ia bergabung dengan Sekte Naga Terbang dan menjadi penatua yang terhormat di Sekte tersebut. Dengan itu, dia bergabung dengan sekelompok orang dari Sekte Naga Terbang untuk menghadiri kompetisi bela diri dari 16 negara. Selain itu, Duan Lingtian benar-benar tidak menyangka wanita tua itu akan berbaring menunggunya di sana. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, selama dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi, dia tidak akan diekspos. Bagaimanapun, bahkan jika dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan mengekspos dirinya sendiri, dia merasa diyakinkan sejak dia memiliki jimat melarikan bayangan void. Apalagi kerajaan surgawi peringkat menengah seperti kerajaan langit berawan batu, bahkan kerajaan surgawi peringkat tinggi mungkin bahkan tidak memiliki satu jimat melarikan bayangan void. Duan Lingtian tahu betapa berharganya Celestial Talisman yang dimilikinya. Oleh karena itu, jika tidak mutlak diperlukan, dia tidak akan menggunakannya. Pada saat itu, ketika Duan Lingtian menyaksikan kompetisi bela diri dari 16 negara, dia menemukan dirinya bimbang antara berpartisipasi dan tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, harus dikatakan bahwa dia cenderung tidak berpartisipasi karena dia akan mengambil resiko yang besar dan tidak perlu. Ketika Tian Ji Yu, gubernur kabupaten dari Kabupaten 9 Spectre, berhasil membelikannya satu jam, ia memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jika wanita tua itu tidak hadir, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika wanita tua itu hadir, dia pikir, skenario terburuk, dia hanya akan menggunakan shadow void Celestial Talisman. Memikirkan semua yang terjadi, Duan Lingtian berkata sambil menghela nafas, saya menderita kerugian besar kali ini. Bagaimanapun, saya telah memenuhi janji saya kepada gubernur kabupaten Tian dan penatua Zheng Kiyu. Petik 2 Meskipun Duan Lingtian merasa menyesal, dia tidak membiarkannya lama-lama mengganggunya. Bagaimanapun, dia tahu tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Karena semuanya berubah seperti ini, tidak ada gunanya memikirkan tentang bagaimana jika. Duan Lingtian meratap dalam hati, sangat disayangkan bahwa gubernur kabupaten Tian meninggal dan tidak berhasil mendapatkan pil besar yang menyeluruh. Dia tidak terlalu sedih karena dia tidak berteman dengan Tian Ji Yu. Mereka hanya memiliki kesepakatan bisnis di antara mereka. Dia tidak ragu bahwa jika Tian Ji Yu bisa mendapatkan pil besar menyeluruh dengan membunuhnya, Tian Ji Yu tidak akan ragu untuk bertindak sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak bersedih atas kematian Tian Ji Yu. Dia hanya merasa kematian Tian Ji Yu sangat disayangkan. Sama seperti grid overarching pills hampir dalam genggaman Tian Ji Yu, Tian Ji Yu telah meninggal. Setelah beberapa saat, pikiran Duan Lingtian mengambil arah yang berbeda. Aku tidak bisa mengatakan perjalanan itu benar-benar rugi. Bagaimanapun, aku berhasil menemukan dari mana Murong Bing berasal. Sejauh yang dia ketahui, keuntungan terbesarnya dari perjalanan ini bukanlah memenangkan kompetisi tetapi mencari tahu dari mana Murong Bing berasal. Sekte pengembara surgawi yang pengasih. Aku yakin kita akan segera bertemu lagi, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat sosok dari tahun lalu melintas di benaknya. Dia sepertinya tersesat dalam pikirannya saat ini. Faktanya, dia tidak punya perasaan untuk Murong Bing. Namun, karena dia dan Murong Bing berhubungan, dan itu juga pertama kalinya, dia merasa bahwa sebagai laki-laki, dia harus bertanggung jawab untuk itu. Sejak mereka berhubungan, Murong Rong Bing hanya bisa menjadi wanitanya. Dia tidak akan membiarkan pria lain membawanya pergi. Bahkan jika Duan Lingtian tidak mengetahui dari mana Murong Bing berasal hari ini, dia yakin dia masih dapat menemukannya di masa depan. Lagipula, saat kekuatannya meningkat, dia pasti bisa menemukannya. Mungkin butuh waktu lebih lama. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba merasa tidak terlalu rugi untuk menukar Shadow Void Escaping Talisman dengan lokasi Murong Bing. Sejauh yang dia ketahui, Shadow Void Escaping Talisman tidak seberapa dibandingkan dengan Murong Bing yang telah dia lihat sebagai wanitanya. Duan Lingtian sudah lama terbang saat dia tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Tempat apa ini? Setelah terbang begitu lama, tidak ada akhir yang terlihat. Petik 2. Bahkan setelah beberapa hari, dia masih terbang di atas gunung yang sunyi. Tidak ada akhir dan awal yang terlihat sama sekali. Hem, Duan Lingtian melihat sesuatu berkedip di depan matanya. Hanya dalam waktu singkat, hamparan salju yang luas muncul di depan matanya. Seolah-olah dia memasuki dunia es dan pertunjukan. Dia bisa melihat puncak bersalju di depannya. Itu terlihat sangat mempesona. Alam ilusi. Tidak butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk menyadari bahwa dia telah memasuki alam ilusi. Selain itu, itu tampak seperti alam ilusi yang luar biasa. Jika tidak luar biasa, dia akan lama melihatnya dan tidak akan berkeliaran tanpa tujuan di gunung terpencil selama berhari-hari. Mari kita lihat apakah saya bisa keluar darinya. Alam ilusi seperti yang disarankan namanya adalah ilusi. Untuk mematahkan ilusi, seseorang harus menemukan inti dunia. Begitu intinya rusak, ilusi itu akan pecah. Alam ilusi ini, benar-benar tidak sederhana. Setelah melakukan perjalanan beberapa hari dan beberapa malam, pemandangan di depan Duan Lingtian berubah lagi. Dunia es dan salju lenyap dan Duan Lingtian menemukan dirinya di padang rumput tak terbatas. Hamparan hijau terhampar di hadapannya tanpa ujung yang terlihat. Untuk menemukan inti alam ilusi di tempat seperti itu bahkan lebih sulit daripada menemukan jarum di lautan. Karena itu, dia memutuskan untuk menunggu. Naik ke surga. Duan Lingtian cukup yakin bahwa alam ilusi yang begitu cemerlang pasti memiliki lebih dari tiga ilusi. Memang, itu seperti yang dia harapkan. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari dan malam, ilusi baru muncul. Kali ini, dia menemukan dirinya berada di hutan yang rimbun. Itu sangat hidup bahkan di hutan memiliki binatang yang akan menghilang seperti asap begitu dia menyentuhnya. Dia mencari hutan secara menyeluruh. Apakah itu tanaman, bunga, pohon, burung, atau binatang, dia tidak meninggalkan batu yang terlewat. Dia harus menemukan dan menghancurkan intinya jika dia ingin pergi. Namun, siang dan malam berlalu lagi, dan ilusi itu berubah lagi. Namun, Duan Lingtian masih belum menemukan intinya. Bagaimana saya bisa begitu malang? Pertama kali saya menggunakan shadow void escaping talismen, saya berakhir di tempat yang mengerikan ini. Tidak apa-apa jika itu adalah alam ilusi biasa, tapi kebetulan itu luar biasa. Duan Lingtian merasa agak tidak berdaya. Meskipun dia dengan lancar melarikan diri dari pembangkit tenaga listrik dari sekte wisatawan surgawi pengasih dengan bantuan shadow void celestial talismen, dia berakhir di alam ilusi yang membingungkan dan luar biasa ini. Seiring berjalannya waktu, ilusi terus berubah juga. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya menyadari bahwa dia tidak memiliki cara untuk menemukan lokasi inti dengan kemampuannya saat ini. Dia mendesah. Sepertinya aku tidak punya cara untuk keluar untuk saat ini. Pada titik ini, Duan Lingtian dengan tenang menerima ini dan tidak lagi berjuang. Dia sadar bahwa basis kultifasinya saat ini tidak cukup baginya untuk meninggalkan tempat ini. Bab 2704 banding 2704 Energi roh surga dan bumi di sini cukup bagus. Meskipun itu kurang dibandingkan dengan ruang batu yang kumiliki di Abisna Galaten, itu masih jauh lebih baik daripada kebanyakan tempat. Mari berkultifasi di sini untuk sementara waktu sampai aku memiliki terobosan sebelum aku mencoba meninggalkan alam ilusi lagi. Duan Lingtian duduk bersila di udara, tidak peduli dengan ilusi yang berubah di sekitarnya. Dia mengambil pil surgawi sebelum batu surgawi muncul di tangannya, dan dia mulai berkultifasi menggunakan crystal clearance taktik. Energi roh surga dan bumi memasuki tubuh Duan Lingtian dan beredar di sekitar 99 vena langitnya sebelum diubah menjadi energi asal surgawi. Dia terus berkultifasi tanpa memikirkan waktu yang berlalu karena basis kultifasinya terus meningkat. Berdasarkan basis kultifasi saya saat ini, tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menerobos dan menjadi surga emas indigo soon. Petik 2 Pada tahun lalu, sebelum dia meninggalkan Nine Spectre County, setelah makan pil surgawi primitif, pil emas-emas, dan menjadi matahari emas surgawi, dia hanya selangkah lagi dari menjadi surgawi emas matahari biru. Kemajuan cepatnya semua karena Golden Gilded Pill. Golden Gilded Pill tidak hanya membantunya menjadi green soon golden celestial, tetapi juga membantunya mengambil langkah lebih dekat untuk menjadi blue soon golden celestial. Namun, karena lingkungannya selalu berubah, Duan Lingtian tidak sepenuhnya tenggelam dalam kultifasinya. Setiap kali lingkungannya berubah, dia akan terbangun dari keadaannya yang mendalam. Ilusi akan berubah setiap beberapa hari. Setelah setengah bulan berlalu, ilusi itu berubah menjadi reruntuhan yang diterangi cahaya bulan dan berhenti berubah total. Puing dan puing bisa terlihat di mana-mana. Ada juga batu nisan yang didirikan di depan rumah-rumah Bobrok. Semua nisan tidak memiliki nama. Setelah sebulan berlalu, ilusi itu masih tetap sama. Suara mendesing. Pada saat ini, embusan angin tiba-tiba bertiup melintasi reruntuhan, menyebabkan puing-puing dan debu beterbangan di udara. Segera setelah itu, sosok seputih salju muncul seperti hantu di hadapan sosok berpakaian ungu duduk bersila di udara, di atas udara. Sosok itu mempelajari sosok berpakaian ungu yang terbenam dalam kultifasi dengan mata jernih. Duan Lingtian benar-benar tenggelam dalam kultifasi sehingga dia tidak menyadari sosok seperti hantu yang muncul di hadapannya. Namun, jika dia telah melihat sosok itu, dia akan tersentak dari kultifasinya dan menganggap sosok itu dengan waspada seolah-olah dia sedang menghadapi musuhnya. Waktu berangsur-angsur berlalu saat Duan Lingtian terus berkultifasi. Sementara itu, sosok seperti hantu itu terus berdiri di depan Duan Lingtian, mengamatinya tanpa bergerak. Itu tampak seperti patung putih. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, Duan Lingtian menemukan bahwa dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Blue Sun Golden Celestial. Namun, sulit untuk melewati langkah terakhir ini. Saya telah mencapai kemacetan. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Dia akhirnya meregangkan anggota tubuhnya sebelum dia perlahan membuka matanya. Pemandangan yang menyapa matanya menyebabkan ekspresinya berubah drastis saat dia menarik nafas dengan tajam. Dia telah melihat sosok putih berdiri di depannya. Sosok itu tampak sangat halus seolah-olah bukan milik dunia ini dan memiliki udara kesepian seperti hantu yang melayang di hutan belantara. Duan Lingtian menarik nafas dalam-dalam sebelum menyipitkan matanya dan bertanya, kamu. Siapa kamu? Dia mempelajari sosok putih di hadapannya yang membawa aura tidak duniawi tentang itu. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya melihat sosok putih dengan jelas di bawah cahaya bulan yang cerah. Saat dia melihat sosok putih dengan jelas, matanya langsung melebar. Sedikit keheranan bisa dilihat di matanya. Seolah-olah dia telah melihat peri yang turun ke dunia fana. Sosok putih itu milik keindahan yang menakjubkan dengan sosok yang anggun. Sebelumnya, dia tidak berpikir kecantikan seperti dia ada di dunia ini. Sosoknya sepertinya diukir oleh seorang ahli seni. Hanya dengan penampilannya saja, dia bisa menggulingkan banyak negara. Dia mengenakan jubah putih tipis yang berkibar di udara. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa sulit untuk mengalihkan pandangan darinya. Dia telah melihat banyak wanita, dan di antara mereka, banyak yang mempesona dengan sikap unik mereka sendiri. Namun, hingga saat ini, dia belum pernah melihat wanita seperti wanita berdiri di hadapannya. Meskipun fitur wanita itu sangat menggoda, pada saat yang sama, dia memancarkan aura yang murni. Kontradiksi itu membuatnya semakin menarik, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Duan Lingtian sebelumnya. Dia tampak seperti seorang gadis muda yang baru saja menjadi seorang wanita dan melangkah ke dunia untuk pertama kalinya. Terlalu indah. Dunia ini sebenarnya memiliki keindahan yang luar biasa, meskipun Duan Lingtian biasanya tenang ketika berhadapan dengan wanita cantik dan tidak berniat untuk melibatkan dirinya dengan lebih banyak wanita, hatinya tidak bisa menahan beberapa detak ketika dia melihatnya. Butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya berhasil menenangkan dirinya dengan bantuan kemauannya yang kuat. Bagaimanapun, tanggapannya terhadapnya hanyalah tanggapan naluriah pria. Duan Lingtian bisa membayangkan jika wanita ini keluar ke dunia, semua pria akan bertengkar, meninggalkan pembantaian berdarah di belakangnya. Pria pasti akan kesulitan untuk menahan pesonanya. Seorang yang cantik, benar-benar cantik, kata-kata ini muncul di benak Duan Lingtian. Di bawah pengawasan Duan Lingtian, mata jernih wanita berjubah putih itu berkedip sekilas saat dia akhirnya berkata, siapa kamu? Begitu dia berbicara, Duan Lingtian merasa dirinya melemah lagi. Suaranya merdu sekaligus cantik. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian memaksa dirinya untuk tenang sebelum berkata, Duan Lingtian. Bagaimana denganmu? Petik 2. Setelah mendengar pertanyaan Duan Lingtian, wanita berjubah putih itu memikirkannya beberapa saat sebelum bibirnya sedikit melengkung menjadi senyuman acuh-ta'acuh. Saya, sejak saya lahir, ibu memanggil saya Huaner. Anda bisa memanggil saya Huaner juga, saya kira. Petik 2. Huaner. Duan Lingtian mengangguk sedikit sebelum dia bertanya, Bagaimana dengan ibumu? Mendengar pertanyaan Duan Lingtian, Huaner menunduk dan menghela nafas. Ibu sudah lama pergi. Dia menyuruhku untuk tinggal di sini sebelum dia pergi. Dia bilang orang pertama yang tidak aku suka bisa mengeluarkanku. Saya telah menunggu dan menunggu dan menunggu sampai Anda datang. Saat dia berbicara, dia menatap Duan Lingtian dengan mata tajam. Dia terus berkata, Ibu memberitahuku bahwa dunia luar sangat menyenangkan, tapi dia tidak pernah membawaku bersamanya. Kemudian, dia pergi. Namun, karena kata-katanya, saya tidak berani meninggalkan tempat ini. Lagipula, jika ibu tahu aku meninggalkan tempat ini, dia akan sangat marah padaku. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya saat dia berkata, Ibu, Ibu bisa menjadi menakutkan saat dia marah. Duan Lingtian bingung. Ibumu berkata sebelum dia pergi bahwa tidak masalah siapa, selama kamu tidak menyukai mereka, mereka bisa mengeluarkanmu. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, jangan bilang tidak ada yang datang ke sini sebelumnya. Tidak? Ada, kata Huaner sambil mengarahkan matanya yang jernih ke arah batu nisan tanpa nama. Setiap batu nisan ini mewakili orang-orang yang datang ke sini. Di antara mereka adalah wanita seperti Huaner dan pria seperti Anda yang ibu katakan saya tentang. Petik 2 Seorang wanita dan delapan pria. Ibu memberitahuku bahwa tatapan wanita itu penuh dengan rasa iri. Huaner tidak menyukai tatapan itu sehingga Huaner membunuhnya. Petik 2 Duan Lingtian hanya bisa tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Huaner. Terlepas dari beberapa wanita percaya diri terpilih, adakah wanita yang tidak akan iri pada Huaner? Huaner terus berkata, tatapan dari delapan pria membuat Huaner jijik jadi Huaner membunuh mereka juga. Petik 2 Dari awal hingga akhir, ketika Huaner berbicara tentang pembunuhannya, sepertinya dia berbicara tentang cuaca. Hanya pandanganmu yang bersih dan murni. Huaner tidak membencimu. Jadi kamu pasti orang yang dikatakan ibu yang bisa membawaku keluar. Apakah Anda akan membawa Huaner keluar? Huaner ingin melihat dunia di luar. Ibu berkata bahwa dunia luar-luar biasa dan sangat menarik. Sekarang Huaner tampak seperti anak setengah dewasa yang hanya memikirkan tentang bersenang-senang. Bab 2705 banding 2705. Ketika Duan Lingtian mendengar Huaner berbicara tentang delapan pria itu, dia tersenyum kecut. Dengan kecantikan uniknya yang diberikan oleh surga, wajar saja jika dia membangkitkan minat seorang pria muda yang normal dan kuat. Kebanyakan pria ini akan tergoda untuk mengambilnya untuk mereka sendiri. Karena telah menjalani dua masa kehidupan dan mengalami banyak hal, hatinya mampu untuk tetap tenang dan mencegahnya kehilangan kendali diri seperti manusia biasa. Untungnya, saya tidak kehilangan kendali diri dengan Huanernya. Kalau tidak, dia akan membunuhku seperti yang dia lakukan terhadap sembilan pria lainnya. Duan Lingtian berpikir dalam hati sambil melihat ke sepuluh batu nisan tanpa nama, jika itu terjadi, aku akan berakhir di sini selamanya dengan batu nisan tanpa nama milikku juga. Dia merasa agak diberkati saat ini. Tiba-tiba, Duan Lingtian sepertinya teringat sesuatu. Dia menyipitkan matanya dan bergumam, benar, saya lupa bahwa saya terjebak dalam alam ilusi sebelum saya mulai berkultivasi. Sebelum ini, saya tidak dapat menemukan dan menghancurkan inti alam ilusi. Saya berkultivasi dengan harapan dapat meningkatkan kekuatan saya sehingga saya dapat keluar dari alam ilusi. Karena kemunculan Huan yang tiba-tiba, dia sejenak melupakan tentang ini. Apakah tempat ini juga bagian dari alam ilusi? Dan, Huaner, apakah dia nyata? Dengan pemikiran ini, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh Huaner untuk memverifikasi apakah dia nyata. Saat dia menyentuhnya, dia bisa merasakan kelembutan yang menggetarkannya. Menyadari dia telah menyentuh tempat yang salah, dia buru-buru menarik tangannya dan dengan canggung meminta maaf, aku minta maaf, sementara itu. Meskipun Duan Lingtian tidak yakin tentang basis kultivasi Huaner, dia bisa merasakan dia tidak lebih lemah darinya. Berdasarkan kemampuannya untuk muncul di alam ilusi dan menjebaknya di sini, jelas dia tidak lemah. Dia berpikir, bukankah dia bilang dia selalu di sini? Alam ilusi ini pasti dibuat oleh ibunya. Petik 1. Hem, ketika Duan Lingtian dan Huaner saling memandang setelah dia dengan cepat menarik tangannya, dia mengulurkan kedua tangan dan menyentuh dadanya dengan lembut meremas beberapa kali. Mengapa mereka sekeras batu dan sangat sulit untuk diperas? Huaner sedikit mengernyit saat dia menyentuh dan meremasnya. Milikku lembut, ini pasti perbedaan antara pria dan wanita yang ibu ceritakan padaku. Rasanya tidak menyenangkan menjadi seorang laki-laki, dia bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengulurkan tangan dan menepuk dada berotot Duan Lingtian seperti anak yang lucu. Huaner, Duan Lingtian menelan ludah dan melepaskan tangan Huaner dari dadanya dengan susah payah. Jika dia tidak melihat kemurnian dan kepolosan di matanya, dia akan mengira dia sengaja menggoda dan merayunya. Dia menarik nafas dalam-dalam untuk menekan nyala api di perut bagian bawahnya dan mengubah topik pembicaraan. Huaner, apakah kamu mengatakan kamu bisa meninggalkan tempat ini? Ya, Huaner mengangguk. Kemudian, dia bertanya, Duan Lingtian, apakah Anda membawa saya pergi dari sini? Matanya berbinar, penuh dengan antisipasi dan kegembiraan. Dia seperti anak kecil yang terjebak di rumah yang akhirnya diizinkan bermain. Aku bahkan tidak bisa keluar dari sini, bagaimana aku bisa membawamu pergi? Duan Lingtian tersenyum pahit. Kenapa kamu tidak bisa keluar dari sini? Huaner bertanya dengan skeptis. Hem, mendengar jawaban Huaner, Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawi dan menemukan bahwa dia tidak lagi berada di alam ilusi. Kehancuran di bawah kakinya nyata dan bukan sekadar ilusi. Ah, apa yang terjadi? Saya tidak lagi di alam ilusi. Dia kaget. Oh, alam ilusi. Aku menghapusnya saat muncul di hadapanmu. Huaner melambaikan tangannya di depan Duan Lingtian dan mutiara putih kecil muncul di tangannya. Cahaya putih berputar-putar di mutiara putih seperti jurang maut. Ketika Duan Lingtian melihat mutiara itu, dia merasa seolah-olah akan terjebak dalam linglung. Ketika dia sadar kembali, dia bertanya, kamu menghilangkannya. Dia terkejut. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang alam ilusi, tapi dia telah menghancurkannya. Dia tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Iya, alam ilusi diciptakan oleh mutiara ilusi yang diberikan ibuku padaku. Untuk muncul di hadapan Anda, saya harus menghapus alam ilusi. Huaner menganggup dengan ekspresi kekanak-kanakan di wajahnya. Jadi itu sebabnya, setelah beberapa saat, dia bertanya, Huaner, apa basis kultivasi Anda saat ini? Huaner mengerutkan alisnya sedikit, terlihat manis. Saat dia menjawab, basis budidaya. Saya tidak tahu. Namun, dari sembilan orang yang kubunuh, setengah dari mereka lebih kuat darimu. Petik dua. Setengah dari mereka lebih kuat dariku. Duan Lingtian tidak sepenuhnya yakin. Bagaimanapun, kekuatannya jauh lebih besar dari basis kultivasinya. Dia hanya blusun golden celestial, tapi kekuatan sejatinya sebanding dengan grid overarching golden celestial. Jika dia menyerang dengan sekuat tenaga dan menggunakan devata artifact, seven orifices exquisite sword, kekuatannya akan sebanding dengan grid overarching golden celestial peringkat bumi atau bahkan grid overarching golden celestial tingkat surga biasa. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa ketika Huaner berbicara tentang kekuatannya dibandingkan dengan pria lain, dia telah menggunakan waktu saat dia melepaskan semua kekuatannya dengan devata artifact, seven orifices exquisite sword, untuk keluar dari ilusori. Alam sebagai referensi. Duan Lingtian, kemana kita pergi sekarang? Huaner bertanya sambil menatap Duan Lingtian dengan mata indahnya yang dipenuhi antisipasi dan keingin tahuan. Saya tidak tahu di mana kita sekarang. Mari kita ikuti arus. Ketika Duan Lingtian sadar kembali, dia melihat sekeliling dan secara acak memutuskan arah. Sama seperti itu, seseorang telah membantu Duan Lingtian menyingkirkan alam ilusi. Terlebih lagi, orang yang melakukan itu adalah seorang wanita yang sekarang mengikutinya. Saat mereka berkeliaran tanpa tujuan, Duan Lingtian bertanya, Huaner, selain ibumu, apakah kamu punya kerabat lain? Kebanyakan pria mungkin merasa sangat beruntung memiliki wanita seperti Huaner yang mengikuti mereka, tetapi dia merasa dia seperti kentang panas dan berpikir akan lebih baik untuk menyingkirkannya secepat dia bisa. Secara alami, dia tidak akan meninggalkannya begitu saja. Dia tahu dia tidak bijaksana terhadap cara-cara dunia. Terlepas dari penampilannya yang menakjubkan, tidak ada yang melihat wajahnya kecuali ibunya, dia, dan orang-orang yang telah dia bunuh. Berdasarkan apa yang dia katakan, ibunya membuatnya menunggu seseorang di sana. Ibunya memberitahunya untuk pergi dengan seseorang yang tidak dia sukai hanyalah cara untuk melindunginya dari pergi dengan orang asing yang mungkin memiliki niat buruk. Duan Lingtian berspekulasi dalam hati. Dia merasa bahwa Huaner mungkin telah salah mengira dia sebagai orang lain dan bahwa ibunya mungkin bermaksud agar orang lain datang dan menjemputnya. Tidak, Huaner menggelengkan kepalanya. Duan Lingtian mengangguk dan mendesah pada dirinya sendiri. Dia tahu dia tidak akan bisa menyingkirkan wanita cantik yang memukau ini secepat ini. Hem, setelah melakukan perjalanan beberapa saat, Duan Lingtian akhirnya menemukan lima pria. Kelima pria tersebut terdiri dari tiga pemuda dan dua pria tua. Duan Lingtian memandang Huaner di sebelahnya dan berkata, Huaner, bisakah kamu menutupi wajahmu dengan kerudung? Huaner memiringkan kepalanya ke samping dan bertanya dengan bingung, mengapa? Sebuah suara yang terkejut berteriak, betapa cantiknya wanita. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian tahu sudah terlambat untuk menyembunyikan penampilan Huaner. Dari lima orang yang mendekati mereka, ketiga pemuda itu semuanya mengenakan jubah brokat. Berdasarkan perilaku mereka, Duan Lingtian dapat mengetahui bahwa mereka adalah putra dari keluarga kaya yang terbiasa menikmati gaya hidup hedonistik. Bab 2706 banding 2706. Salah satu pemuda berpakaian brokat yang tampak seperti pemimpin kelompok berkata dengan mata berbinar, saya akan meminta wanita ini. Dia menatapnya dengan cabul tanpa berusaha menyamarkannya. Karena Saudara Li menginginkannya, dia, tentu saja, milikmu. Petik dua. Saudara Li, kamu sangat beruntung kali ini. Petik dua. Dua pemuda berbaju brokat lainnya menjawab ketika mereka mendengar kata-kata pria lain itu. Terlepas dari kata-kata mereka, mata mereka berkedip dengan kengganan dan kebencian. Mereka berasal dari klan yang sama, tetapi pria yang berbicara lebih dulu memiliki status yang lebih tinggi dari mereka. Apalagi, mereka hanya bisa keluar hari ini karena pria ini. Bukan karena mereka tidak bisa keluar jika mereka mau. Namun, mereka tidak memiliki dua grid overarching golden celestial sebagai pengawal seperti pria ini. Bahkan ketika dua lelaki tua yang mengikuti ketiga pemuda itu melihat huaner, mata mereka berkedip sekilas. Mereka telah hidup selama beberapa ribu tahun, namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat wanita yang begitu menarik dan cantik yang wajahnya sepertinya diukir oleh para dewa sendiri. Mereka sering melihat wanita tercantuk di ibu kota Kerajaan Langit Berawan, tetapi mereka tidak pernah tergerak seperti saat melihat huaner. Tuan Mudali, salah satu dari dua pria tua itu berkata kepada pria berbaju brokat yang telah berbicara lebih dulu, jika kamu membawa wanita cantik kembali bersamamu, kamu pasti akan membawa bencana bagi klan jika kamu membawanya keluar. Jangankan yang lain, jika Pangeran ke-6 mengetahui bahwa Anda tidak menawarkan kecantikan seperti itu kepadanya, dia pasti akan tidak senang. Petik 2. Pangeran ke-6, Tuan Mudali merasakan sentakan ketakutan saat keringat dingin terbentuk di dahinya ketika dia mendengar peringatan orang tua itu. Memang, dia dipenuhi dengan keinginan dan pemikiran tentang bagaimana memiliki keindahan di hadapannya. Bagaimanapun, dia sangat cantik. Namun, kata-kata lelaki tua itu seperti seember air dingin yang disiramkan padanya. Dia tahu tidak mungkin dia bisa memiliki wanita cantik di hadapannya. Dia berpikir untuk mengejek dirinya sendiri, saya, Namong Li, cukup diberkati untuk menemukan kecantikan seperti itu, namun, saya tidak dapat memilikinya. Petik 1. Pangeran ke-6 yang disebutkan oleh lelaki tua itu adalah putra ke-6 Raja Kerajaan Langit Berawan dan pemimpin Namong Li. Namong Li hanyalah pengikut yang tidak penting, siapa yang tahu jika Pangeran ke-6 bahkan ingat namanya. Orang tua kedua menyarankan, Tuan Mudali, jika Anda menawarkan kecantikan ini kepada Pangeran ke-6, mungkin, yang mulia mungkin memperhatikan Anda dan menganggap Anda salah satu orang kepercayaan dekatnya. Ini bukan kerugian total bahkan jika Anda tidak bisa memilikinya. Petik 2. Kamu benar, Pangeran ke-6 tidak akan memperlakukan seseorang yang membawa manfaat kepadanya dengan buruk. Jika saya mempersembahkan yang mulia kecantikan ini, dia pasti akan senang dan bahkan mungkin lebih menghargai saya. Mata Namong Li bersinar sekarang karena dia telah tercerahkan oleh kata-kata kedua lelaki tua itu. Kemudian, dia berkata, dua orang tua, tolong bunuh pria itu dulu sebelum menangkap wanita itu. Ingatlah untuk tidak menyakitinya. Jika tidak, jika Pangeran ke-6 marah, tidak hanya aku, tapi kalian berdua akan terpengaruh juga. Dia memandang Duan Lingtian seolah-olah Duan Lingtian adalah orang mati yang sedang berjalan. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Huaner dengan pikiran ual yang tidak terselubung. Sementara itu, ketika dua pemuda berbaju brokat lainnya mendengar Namong Li berencana mempersembahkan kecantikan itu kepada Pangeran ke-6, kebencian dan kengganan di mata mereka sirna. Namun, itu tidak menghentikan mereka untuk memandang Huaner dengan cabul. Itu wajar saja karena Huaner tampak begitu cantik tanpa celah. Kebanyakan pria biasa akan tertarik padanya. Ya, Tuan Mudali. Kedua lelaki tua itu menjawab serempak. Kemudian, mereka memandang Duan Lingtian dengan niat membunuh. Swosh! Swosh! Ketika kedua lelaki tua itu bergerak, ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap. Itu bukan karena kecepatan kedua pria tua itu secepat celestial emas yang luar biasa. Bagaimanapun, berdasarkan kecepatan mereka, mereka paling banyak hanya celestial emas besar peringkat kuning paling banyak. Kekuatan mereka sebanding dengan Zhou Tong, penatua terhormat dari real gubernur kabupaten di Nine Spectre County. Dia bisa dengan mudah membunuh Zhou Tong saat itu, apalagi sekarang. Ekspresinya menjadi gelap karena Nangong Li ingin membunuhnya. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Nangong Li, tetapi Nangong Li ingin membunuhnya meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka. Ketika kedua lelaki tua itu menyerang Duan Lingtian, Duan Lingtian juga memobilisasi energi asal surgawinya. Namun, sebelum dia sempat bertindak, sebuah suara merdu berkata, saya melarang Anda membunuh Duan Lingtian. Meski suaranya terdengar merdu, itu sedingin es. Ketika Duan Lingtian mendengarnya, dia merasa seolah-olah sedang mendengarkan musik paling merdu di dunia. Nangong Li dan dua pemuda berbalut brokat terpesona oleh suaranya juga. Tidak hanya cantik, tapi suaranya juga merdu. Sayang sekali kami hanya bisa melihat tapi tidak bisa menyentuh. Ketiganya meratap. Ketika kedua lelaki tua itu mendengar suara merdu Huan Er, mereka berhenti sejenak sebelum melanjutkan menyerang Duan Lingtian secepat kilat untuk membunuhnya. Suara mendesing. Dalam sekejap, sebelum Duan Lingtian dan kedua lelaki tua itu bisa bereaksi, Huan Er sepertinya menghilang ke udara sebelum dia muncul kembali di hadapan kedua lelaki tua itu. Dia berkata dengan dingin, saya sudah mengatakan, Anda tidak diizinkan untuk membunuh Duan Lingtian. Niat membunuh yang sangat dingin keluar dari tubuhnya ke segala arah pada saat ini. Itu menyebabkan Duan Lingtian dan tiga pemuda yang berdiri di kejauhan merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam kolam es selama musim dingin. Mereka kedinginan sampai ke tulang mereka. Faktanya, dengan basis budidaya mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk dibekukan meskipun mereka jatuh ke kolam selama musim dingin. Namun, aura dingin dari Huan Er sepertinya mampu membekukan mereka. Semuanya menggigil, dan bibir mereka membiru karena kedinginan. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menemukan bahwa rasa dingin yang menyelimutinya sepertinya telah menghilang. Dia menghela nafas lega, dia tidak bisa menghilangkan rasa dingin bahkan ketika dia melepaskan energi asal surgawi sebelumnya. Dinginnya benar-benar menakutkan. Hem, Duan Lingtian tercengang ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap kedua pria tua itu. Mereka telah diubah menjadi patung es, dan sepertinya turun salju. Apalagi, retakan terbentuk pada mereka. Retak, retak, retak. Retakan itu bertambah lama dan lebih lama, dan tidak butuh waktu lama sebelum kedua lelaki tua itu pecah menjadi pecahan es. Duan Lingtian menarik napas tajam. Pandangannya ke arah Huan Er, berkibar di udara, telah berubah saat ini. Dia tampak seperti Dewi Es dan salju saat ini, seperti seseorang yang tidak bisa dinodai. Tiba-tiba, Duan Lingtian sepertinya menyadari sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Nangong Li dan dua pria berbaju brokat. Nangong Li sepertinya buru-buru menghancurkan Celestial Talisman. Suara mendesing. Hanya dalam sedetik, Nangong Li tampak lenyap. Duan Lingtian telah dengan jelas melihat dan mengenali tanda-tanda pada Celestial Talisman. Dia berseru, itu adalah jimat cahaya dan bayangan yang melayang. The Drifting Light dan Shadow Talisman hanya bisa diukir oleh Celestial Dukes atau mereka yang lebih kuat. Apalagi, keberhasilan pencatatan kurang dari 1%. Dibandingkan dengan Shadow Void Escaping Talisman yang digunakan Duan Lingtian yang hanya bisa ditulis oleh Celestial King atau mereka yang lebih kuat, Drifting Light dan Shadow Jimat lebih umum. Itu tersedia di sebagian besar kerajaan surgawi peringkat menengah. Secara alami, ini hanya terjangkau oleh klan dan keluarga kaya itu. Namun, karena mereka tidak mampu membeli terlalu banyak, hanya anggota dan murid dengan status tinggi yang akan menerima satu. Tidak, jangan bunuh aku. Petik 2. Simpan hidupku, peri. Tolong selamatkan hidupku. Petik 2. Kedua pemuda berbalut brokat itu memohon serempak ketika Huaner mengalihkan pandangannya pada mereka. Namun demikian, begitu mereka berbicara, tubuh mereka langsung membeku saat Huaner muncul di hadapan mereka. Seperti orang tua, mereka diubah menjadi pahatan es dan hancur. Setelah membunuh empat orang secara berurutan, Huaner kembali ke sisi Duan Lingtian seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berkata, Duan Lingtian, saya tidak bisa mengejar yang lainnya. Petik 2. Dia menggunakan Drifting Light dan Shadow Talisman sehingga kecepatannya secepat Celestial Duque. Wajar jika Anda tidak bisa mengejarnya, kata Duan Lingtian dengan sadar. Meskipun Drifting Light dan Shadow Talisman jauh lebih rendah dari Shadow Void Escaping Talisman, itu bisa memberi pengguna kecepatan yang sebanding dengan Celestial Duque biasa, membawa pengguna sejauh 100 ribu mil. Bab 2707 banding 2707 Duan Lingtian memandang Huaner dan berkata sambil menghela nafas, Huaner, saya pikir lebih baik kamu memakai kerudung. Jika wajahnya yang sangat cantik tidak tertutup, dia akan menarik perhatian banyak orang setelah ini. Mengapa? Huaner terdengar agak enggan. Jika kamu tidak memakai cadar, akan ada banyak orang yang mencari masalah dengan kita seperti orang-orang itu, jawab Duan Lingtian tanpa daya. Dia tidak ingin ada masalah. Selain itu, dia menjadi sasaran pemimpin sekte dari sekte wisatawan. Jika pembangkit tenaga listrik sekte mengetahui bahwa dia diikuti oleh seorang wanita cantik, itu tidak akan bisa bagi mereka untuk melacaknya karena Huaner pasti akan menarik perhatian kemanapun dia pergi. Kami akan membunuh mereka begitu mereka datang, kata Huaner Sembrono seolah membunuh lebih mudah baginya daripada makan. Pada akhirnya, Duan Lingtian berkata dengan tegas, Huaner, jika kamu tidak mengenakan cadar, tolong jangan ikuti aku lagi. Sejujurnya, dia tidak terlalu percaya diri saat berbicara. Siapa yang tahu jika dia akan tersinggung dengan kata-katanya dan membunuhnya? Berdasarkan serangannya sebelumnya, dia akhirnya bisa melihat kekuatannya. Dia, paling tidak, adalah langit emas besar yang memenuhinya peringkat surga atau puncak surgawi emas yang menyeluruh besar sejak dia telah membunuh dua langit emas besar yang menyeluruh peringkat kuning bahkan sebelum mereka bisa bereaksi. Di sisi lain, kekuatannya, paling banyak, hanya sebanding dengan Celestial Emas Besar tingkat umum peringkat surga setelah dia melepaskan semua metode dan teknik yang dia tahu. Jika Huaner adalah Celestial Emas menyeluruh tingkat surga, mungkinkah dia orang biasa? Meskipun dia tidak tahu latar belakangnya secara detail, berdasarkan alam ilusi yang dibangun oleh mutiara ilusi yang diberikan kepadanya oleh ibunya, sepertinya latar belakang ibunya tidak sederhana. Untuk alasan ini, dia curiga metode kultivasinya, metode surgawi, dan kemampuan surgawi juga luar biasa. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa dia mungkin bukan tandingannya bahkan jika dia menggunakan Devata Artifak, Seven Orifices Exquisite Sword, dan menyerang tanpa syarat. Sebuah pikiran muncul di benak Duan Lingtian. Faktanya, ketika dia menyerang sebelumnya, dia tidak menggunakan senjata surgawi. Dia tersentak dalam hati. Sepertinya aku meremehkannya. Dia mungkin puncak surgawi tertinggi surgawi atau surgawi tertinggi surgawi. Petik 1. Langit tertinggi surgawi. Di rumah Raja Kin, Raja Kin sendirian adalah surga surgawi tertinggi. Saat Duan Lingtian mengkhawatirkan reaksi Huaner, tatapan seriusnya berubah menjadi main-main saat dia berkata, Oke, saya mengerti. Itu pasti karena kamu tidak ingin orang lain melihat wajahku, kan? Petik 2. Duan Lingtian tidak bisa berkata-kata. Apakah saya benar? Huaner bertanya sambil menatapnya. Yah, kamu bisa menganggapnya seperti itu jika kamu mau. Pokoknya, tolong pakai cadar, kata Duan Lingtian agak putus asa. Karena kamu tidak ingin orang lain melihat wajahku, aku akan memakai cadar. Mulai sekarang, wajahku hanya untuk kamu lihat, Oke. Hmm, Yah, ibuku juga bisa melihat wajahku. Huaner mengangkat tangannya, dan energi asal surgawi yang dingin melayang keluar dan berubah menjadi kerudung putih, yang cocok dengan jubahnya, yang menutupi sebagian besar wajahnya. Duan Lingtian merasa wajahnya memanas ketika mendengar kata-kata genitnya. Namun, ketika dia melihat mata polosnya, dia tahu dia tidak memiliki arti lain. Dia jelas tidak menyadari hubungan antara pria dan wanita. Dia menghela nafas lega sebelum dia tersenyum. Huaner, kau gadis yang baik. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Dia merasakan rambut panjang dan halusnya dengan jari-jarinya dan mencium aroma segar dan feminin di tangannya setelah dia menariknya. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian berkata, masih lebih baik untuk memberimu cadar yang sebenarnya. Saya tidak berpikir tabir yang diubah dari energi asal surgawi sangat bisa diandalkan. Bagaimanapun, mereka yang memiliki basis kultifasi lebih tinggi dari Huaner akan dapat dengan mudah melihat penampilannya. Oke, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Huaner menganggup dengan patuh. Dia seperti anak yang sederhana dan penurut. Dibandingkan dengan Dewi Es dan Salju yang dengan mudah membunuh empat pria, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Duan Lingtian bingung. Aku benar-benar ingin tahu siapa dia. Dia bertanya, Huaner, apakah kamu tahu siapa ibumu? Kemana dia pergi? Petik 2. Ibuku bukanlah manusia tapi adalah Celestial Beast. Dia adalah Phantom Fox. Adapun keberadaannya, dia tidak memberi tahu saya jadi saya tidak tahu. Jawab Huaner. Binatang surgawi. Duan Lingtian berseru kaget. Kemudian, dia menatapnya dan bertanya, jadi, kamu juga bukan manusia. Iya, Huaner mengangguk. Saya tidak sepenuhnya manusia. Ibuku memberitahuku bahwa aku adalah seribu Phantom Ice Fox langka yang hanya muncul sekali dalam 1 juta tahun di klan Phantom Fox kami. Atausan Phantom Ice Fox adalah anak dari persatuan antara Phantom Fox dan manusia. Umumnya, penyatuan antara Phantom Fox dan manusia akan menghasilkan Phantom Fox atau manusia. Kemungkinan munculnya Tausan Phantom Ice Fox kurang dari 1 dari 10 ribu. Seribu Phantom Ice Fox terlihat seperti bayi manusia ketika lahir dan dapat berubah menjadi Tausan Phantom Ice Fox hanya dengan budidaya terus-menerus. Petik 2. Jadi, Anda setengah manusia, kata Duan Lingtian. Iya, Huaner mengangguk. Huaner, apakah kamu berencana untuk mencari ibumu? Duan Lingtian bertanya. Iya, Huaner mengangguk lagi. Kemudian, dia menatap Duan Lingtian dengan mata lebar sambil berkata, Duan Lingtian, bisakah kamu menemaniku untuk mencari ibuku? Aku sudah lama tidak melihatnya. Aku sangat merindukannya. Air mata mulai mengalir di pipinya, membuatnya terlihat sangat cantik. Melihat ekspresi menyedihkan di wajahnya, Duan Lingtian mau tidak mau melunak. Untuk alasan ini, dia menyetujui permintaannya. Oke, aku akan menemanimu mencari ibumu. Petik 2. Aku sangat, sangat merindukan ibuku. Huaner menangis lebih keras. Tanpa peringatan apapun, dia bergegas kepelukan Duan Lingtian, menyebabkan tubuh bagian bawahnya bereaksi. Butuh beberapa saat untuk menekan keinginannya. Dia, bagaimanapun, adalah pria normal yang akan bereaksi ketika dihadapkan dengan kecantikan unik yang bergegas kepelukannya. Setelah menekan keinginan itu, dia dengan lembut menepuk punggungnya dan menghiburnya seperti anak kecil. Jangan menangis, Huaner. Jangan menangis. Petik 2. Setelah beberapa saat, tangisan Huan berangsur-angsur melunak sebelum berhenti sepenuhnya. Sudah tertidur. Dia agak terkejut ketika dia menemukan dia tertidur dalam pelukannya. Namun, melihatnya tertidur lelap, dia tidak berani bergerak. Pada saat yang sama, dia mulai memikirkan kejadian itu lebih awal. Beberapa pria itu menyebutkan pangeran ke-6 sebelumnya dan sesuatu tentang wanita tercantuk di ibu kota. Pemuda yang melarikan diri disebut Namong Li. Petik 1. Dia terus berpikir untuk dirinya sendiri, saya menggunakan shadow void escaping jimat dan melarikan diri 1 juta mil jauhnya dari rumah Raja Kin. Untuk alasan itu, saya yakin saya tidak lagi berada di wilayah istana Raja Kin. Namun, saya masih diklu di Rock Celestial Kingdom. Jika saya tidak salah, saya berada di dekat ibu kota Kerajaan Langit Berawan. Memang, saya pernah mendengar tentang klan Namong di ibu kota Kerajaan Langit Berawan. Meskipun dianggap sebagai klan tingkat kedua, itu sekaya berbagai rumah besar raja yang diatur oleh Kerajaan Surgawi Batu Berawan. Aku sudah lama mendengar bahwa pangeran ke-6 adalah pangeran paling menonjol di antara para pangeran Kaisar Kerajaan Langit Berawan. Dia ahli strategi militer yang brilian, dan wakilnya adalah wanita. Dengan ini, dia berhasil mendapatkan gambaran kasar tentang lokasinya saat ini. Aku ingin tahu apakah pemimpin sekte dari sekte pengembara Surgawi Pengasih hanya mengirim wanita tua itu untuk membunuhku. Jika dia mengirim beberapa dari mereka, kurasa dia tidak akan butuh waktu lama untuk menemukanku. Petik 1. Dia berpikir sendiri dengan tegas, ketika Huaner bangun, kita akan meninggalkan kerajaan ini. Saat dia secara naluriah menundukkan kepalanya, dia menjadi linglung ketika dia melihat fitur tidak jelas dari wajah Huaner. Bab 2708 banding 2708. Swosh. Seribu mil jauhnya dari tempat Duan Lingtian dan Huaner berada, sesosok terbang lewat. Sosok itu milik Nangong Li yang berhasil kabur menggunakan drifting light dan shadow talismen. Dia adalah putra dari pemimpin klan-klan Nangong saat ini di ibu kota kerajaan Langit Berawan. Dia adalah Tuan Muda Agung klan Nangong. Ekspresi ketakutan masih terlihat di wajahnya saat dia berpikir, siapa kecantikan tanpa celah itu. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kedua tetua itu adalah bintang emas besar yang menyeluruh, tetapi hanya dengan aura dinginnya saja, dia berhasil membekukan kedua tetua dan membunuh mereka. Dia hanya menggunakan energi asal surgawi untuk membunuh mereka dan bahkan tidak menggunakan senjata surgawi. Petik 1 Nangong Li menelan ludah saat dia bergumam pada dirinya sendiri, secara umum, hanya puncak surgawi emas yang luar biasa yang dapat langsung membunuh dua surgawi emas besar tingkat kuning pada saat yang sama tanpa membutuhkan senjata surgawi. Kecantikan tanpa celah itu sebenarnya begitu kuat. Api hasratnya yang membara seketika keluar seolah-olah seember air dingin-sedingin setelah dituangkan padanya ketika dia memikirkan tentang Huaner lagi. Ketika Nangong Li sadar kembali, dia melihat sekeliling dan menemukan dia berada di pegunungan yang megah. Di mana tempat ini, saya harus mencari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu sebelum mengirim pesan kepada ayah saya untuk mengirim seseorang untuk mengantarkan saya kembali. Dia tidak yakin dia bisa dengan aman kembali ke ibu kota Kludi Rock Celestial Kingdom sendirian. Dengan basis kultivasinya, jika dia mencoba kembali sendirian, dia mungkin akan dibunuh oleh beberapa perampok di sepanjang jalan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mencari gua tempat bersembunyi terlebih dahulu. Kemudian, dia mengeluarkan komunikasi Celestial Talisman dan memasukkan energi asal surgawi ke dalamnya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke arah ibu kota Kerajaan Langit Berawan dengan kecepatan kilat. Dalam pesan tersebut, selain meminta ayahnya mengirim orang untuk mengantarnya kembali, Nangong Li juga secara singkat menjelaskan tempat dia berada. Dia tidak yakin ke arah mana dia berada, tetapi dia yakin ayahnya akan dapat mengetahui lokasinya berdasarkan arah dari Communication Celestial Talisman. Bagaimanapun, Communication Celestial Talisman hanya terbang dalam garis lurus. Sebagai putra pemimpin klan-klan Nangong, jimat surgawi komunikasi yang dimilikinya ditorehkan oleh surgawi-surgawi tertinggi. Oleh karena itu, kecepatan Communication Celestial Talisman sebanding dengan overarching Heavenly Supreme Celestial biasa. Itu harus tiba di ibu kota tanpa masalah kecuali seseorang yang lebih kuat dari surgawi tertinggi surgawi sengaja menghentikannya. Sementara itu, Huaner yang berada dalam pelukan Duan Lingtian sepertinya terbangun dari tidur siangnya. Dia menepuk dadanya dengan lembut dengan tangan kirinya dan berkata sambil tersenyum, Duan Lingtian, meskipun bagian tubuhmu di sini lebih keras daripada milikku, ini cukup nyaman. Saat dia tersenyum, itu sangat mempesona sehingga tampak seperti ladang bunga bermekaran. Duan Lingtian menjadi linglung sesaat setelah melihat senyumnya. Dia mendapatkan kembali akal sehatnya ketika dia merasakan sensasi terbakar di tubuh bagian bawahnya lagi ketika Huaner berulang kali menggeser tubuhnya ke arahnya, mendorong lembutnya ke arahnya. Sungguh wanita yang menggoda, Duan Lingtian menarik nafas dalam-dalam dan dengan lembut mendorongnya pergi. Dia khawatir dia akan kehilangan kendali diri jika dia terus bergerak dalam pelukannya. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia dioles seorang wanita dengan cara seperti itu. Dia selalu sengaja menghindari wanita lain. Sekarang, dengan kecantikan unik yang bersandar padanya, itu akan menjadi tidak normal jika dia tidak bereaksi. Akhirnya, dia berkata, Huaner, mari kita lihat sekeliling untuk melihat apakah ada kota di dekat sini. Mari kita rencanakan kemana harus pergi setelah kita mengetahui di mana kita berada. Petik 2 Oke, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Huaner sedikit mengangguk. Sejak dia lahir, dia hanya bertemu sepuluh orang, selain ibunya. Yang terpenting, dia telah membunuh mereka semua karena dia muak dengan tatapan mereka. Hanya tatapan Duan Lingtian yang tidak membuatnya jijik. Karena dia memenuhi syarat yang ditetapkan ibunya agar dia pergi, dia memutuskan untuk mengikutinya. Huaner belum pernah berada di dunia luar. Dia tidak tahu tentang bahaya dunia. Dalam banyak hal, dia bahkan lebih lugu daripada para gadis yang dibesarkan secara protektif di rumah mereka. Setidaknya, para gadis itu mengetahui beberapa aturan kesopanan. Sejak dia memutuskan untuk mengikuti Duan Lingtian, selain ibunya, dia telah menjadi segalanya bahkan jika dia tidak tahu apa-apa tentang persahabatan atau cinta. Dia hanya tahu Duan Lingtian memenuhi kriteria yang ditetapkan ibunya untuknya. Untuk alasan ini, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Mereka yang ingin menyakitinya pantas mati. Ini juga mengapa dia tidak ragu untuk membunuh orang-orang dari klan Namong. Saat ini, Huaner seperti selembar kertas kosong. Mengenai apa yang akan dilukis di atas kertas, itu akan tergantung pada pengalamannya dan bimbingan Duan Lingtian. Ayo pergi, Duan Lingtian memberi isyarat. Kemudian, dia terbang ke udara. Huaner mengikuti dengan sangat dekat di sampingnya seolah-olah dia bisa tahan untuk berpisah darinya bahkan untuk sesaat. Secara alami, Duan Lingtian bisa merasakan keterikatan Huaner padanya, tetapi dia tidak memikirkannya karena dia tahu dia hanya tidak berpengalaman dan naif. Setelah dia memperoleh lebih banyak pengalaman dan belajar tentang cara-cara dunia, dia akan belajar tentang perbedaan antara pria dan wanita dan rasa kesopanan. Pada saat itu, secara alami dia akan tahu bahwa tidak pantas baginya untuk tetap bersamanya. Setelah beberapa hari, Duan Lingtian akhirnya melihat kota di depan mereka. Begitu mereka memasuki kota, dia membeli kerudung putih yang indah untuk Huaner. Itu adalah kerudung buram yang menutupi wajahnya untuk mencegah orang lain tertarik pada penampilannya. Namun demikian, bahkan dengan cadar, dia masih menarik perhatian banyak pria ketika dia berjalan di jalanan. Bahkan beberapa wanita tertarik dengan kecantikannya. Huaner mengikuti di samping Duan Lingtian. Ketika orang lain ada di sekitar, ekspresinya bukanlah kepolosan, itu dingin. Dia memiliki udara yang sangat tidak bisa didekati dengan ekspresi dingin dan jubah putih tipisnya. Itu membuat orang lain merasa malu dan bahwa dia sangat murni. Meskipun wanita itu mengenakan kerudung, aku bisa tahu dia sangat cantik berdasarkan mata dan sikapnya. Petik dua. Ya saya setuju. Meskipun saya tidak bisa melihat wajahnya, saya yakin dia tidak jelek. Petik dua. Mungkin, dia memakai cadar untuk menyembunyikan beberapa kekurangan di wajahnya. Lagipula, wanita suka tampil cantik. Mengapa dia menutupi dirinya sendiri jika dia benar-benar cantik? Petik dua. Betapa aku berharap bisa melihat seperti apa dia. Petik dua. Kemanapun Duan Lingtian dan Huaner pergi, orang-orang di sekitar mereka akan terdiam, kagum akan keindahan Huaner. Mereka hanya akan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri setelah duo itu pergi. Kebanyakan dari mereka tertarik oleh temperamen Huaner yang dingin tapi murni. Hanya dari matanya yang indah, kebanyakan dari mereka yakin dia cantik. Pada saat ini, setelah Duan Lingtian dan Huaner baru saja berjalan melewati jalan yang lebar, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Mohon tunggu sebentar. Huaner tampaknya tidak menyadarinya dan berbalik untuk melihat ke belakang. Dia mengikutinya. Orang yang memanggil mereka adalah seorang pelajar muda yang memegang kipas lipat. Dia memiliki penampilan yang tampan dan senyum lembut di wajahnya. Namun, ada sedikit kejahatan dalam senyumannya yang bertentangan dengan penampilannya yang ilmiah dan lembut. Seorang pria tua mengikuti di belakangnya. Duan Lingtian tahu bahwa lelaki tua itu tidak lebih lemah dari dua tetua dari klan Namong meskipun betapa biasa lelaki tua itu terlihat. Kalian berdua bukan penduduk setempat, kan? Senyum sarjana muda itu semakin dalam. Sedikit kejahatan masih terlihat di senyumnya. Matanya lebih banyak tertuju pada huaner daripada Duan Lingtian. Duan Lingtian memandang cendikiawan muda itu dengan acuh-ta'acuh dan bertanya, apakah ada yang Anda butuhkan? Sedikit kecemburuan berkedip di mata cendikiawan muda itu ketika dia melihat seberapa dekat huaner berdiri di dekat Duan Lingtian. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan, saya ingin tahu apakah rekan Anda akan membuka kerudungnya. Tentu saja, saya bersedia membayarnya. Jika rekan Anda bersedia melepas kerudungnya, saya bersedia membayar Anda masing-masing 10 ribu batu surgawi yang menonjol hanya untuk melihat wajahnya. Petik 2. Bab 2709 banding 2709. Jika dia melepas kerudungnya, kamu akan memberikan masing-masing 10 ribu batu surgawi yang menonjol. Duan Lingtian mengulangi kata-kata cendikiawan muda itu saat matanya menyipit dan ekspresinya menjadi gelap. Ekspresi huaner di balik kerudung telah berubah sedingin es juga. Hanya ketika Duan Lingtian dengan lembut menepuk tangannya dan mengatakan melalui transmisi suara bahwa dia akan menangani masalah itu, ekspresinya kembali normal. Dia hanya mengangguk menanggapi transmisi suaranya. Betul sekali. Sarjana muda itu tersenyum karena dia mengira huaner telah menyetujuinya ketika dia mengangguk. Sepertinya dia tidak menyadari ekspresi gelap di wajah Duan Lingtian. Hanya dia yang tahu apakah dia benar-benar tidak menyadarinya atau jika dia berpura-pura tidak menyadarinya. Pada saat ini, orang-orang yang lewat di jalan berkumpul untuk menyaksikan keributan itu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengenali cendikiawan muda itu. Bukankah dia Kiyu, Tuan Muda Kedua dari Klan Ki? Itu dia. Dia bersedia membayar 20 ribu batu surgawi hanya untuk melihat wajah seorang wanita. Tidak heran mereka mengatakan Tuan Muda Kedua Kisuka menghambur-hamburkan uang. Sepertinya rumor itu benar. Petik 2. Aku ingin tahu apakah wanita itu akan membuka kerudungnya. Kota tempat Duan Lingtian dan Huaner datang disebut Kota Kiliu. Ada dua klan penguasa di kota, Klan Ki dan Klan Liu. Kedua klan itu sama-sama cocok sehingga mereka telah memerintah Kota Kiliu bersama. Selama lebih dari seribu tahun, meskipun kedua klan memiliki banyak perselisihan, tidak ada yang bisa menghancurkan yang lain. 20 ribu batu surgawi terkemuka. Siapapun akan tergerak oleh itu, kan? Petik 2. Kurasa dia akan melepas kerudungnya. Petik 2. Saya pikir dia mungkin tidak. Tidak bisakah kamu melihat ekspresi gelap di wajah rekan prianya? Petik 2. Kamu benar. Petik 2. Banyak orang yang lewat melihat ekspresi gelap Duan Lingtian dan merasakan ketegangan di udara. Duan Lingtian memandang Kiyu dan berkata dengan dingin, Bagaimana jika saya memberi Anda 10 ribu batu surgawi yang menonjol untuk ditelanjangi dan berkeliling di jalan-jalan Kiliu dalam keadaan itu? Maukah kamu menerimanya? Petik 2. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, senyum Kiyu membekus sementara orang tua di belakang Kiyu memandang Duan Lingtian dengan dingin. Orang-orang yang lewat di kedua sisi jalan menjadi gempar. Mereka memandang Duan Lingtian seolah-olah dia adalah orang mati yang sedang berjalan. Astaga, apa yang dia katakan? Apakah pria ini gila? Dia tuan muda kedua dari klan Ki, dan pria itu berani menyerangnya secara lisan. Petik 2. Dia akan mati. Tidak diragukan lagi, dia akan mati. Petik 2. Ketika Duan Lingtian melihat ekspresi bermusuhan pada Kiyu dan wajah lelaki tua itu, dia memandang mereka dengan penuh arti dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian berdua dapat menyerang jika anda pikir anda dapat menanggung akibatnya. Kemudian, dia menoleh ke Huaner dan berkata sambil tersenyum, Huaner, ayo pergi. Petik 2. Huaner dengan patuh mengikuti Duan Lingtian saat Duan Lingtian berbalik untuk pergi. Sementara itu, Kiyu dan lelaki tua itu sangat terkejut. Namun, ketika mereka sadar kembali, mereka dipenuhi dengan amarah. Seseorang mendecahkan lidah mereka dan berkata, Tuan Muda Kedua Ki, sungguh memalukan. Anda bahkan tidak bisa membuat seorang wanita biasa membuka kerudungnya. Segera setelah suara yang penuh dengan ejekan ini terdengar, seorang pria muda dengan jubah mewah yang memegang dua manik-manik di tangannya yang terus berputar muncul. Seorang pria berjanggut tinggi dan kuat mengikuti di belakangnya. Dia Tuan Muda Agung dari Klan Liu. Hari yang luar biasa, saya benar-benar bertemu dengan Tuan Muda dari Klan Ki dan Liu. Keduanya adalah anggota luar biasa dari klan masing-masing. Petik 2. Kedua rival ini mungkin akan bertengkar lagi. Petik 2. Banyak orang yang lewat berbisik sembunyi-sembunyi ketika mereka melihat pemuda berpakaian mewah. Liu Wenbin. Ketika Kiyu melihat Liu Wenbin, Tuan Muda Agung dari Klan Liu, ekspresinya segera menjadi gelap. Kemudian, dia berkata dengan senyuman dingin, karena kamu mengatakan aku bahkan tidak bisa membuat seorang wanita membuka kerudungnya, apakah kamu pikir kamu bisa melakukan yang lebih baik? Jika tidak, kamu harus berhenti menggangguku. Petik 2. Kiyu kesal karena gangguan Liu Wenbin karena dia ingin menyerang Duan Lingtian. Namun, juga karena Liu Wenbin, amarahnya terhadap Duan Lingtian sedikit meredah, dan dia mulai tenang. Setelah memikirkan lebih jauh tentang temperamen dingin dan murni dari keberanian Huaner dan Duan Lingtian, dia berpikir mungkin saja Duan Lingtian benar-benar tidak takut pada Klan Ki. Oleh karena itu, dia sengaja memprovokasi Liu Wenbin, berharap Liu Wenbin akan menguji kekuatan Duan Lingtian atas namanya. Kiyu. Liu Wenbin menyeringai dingin. Perhatikan baik-baik saat saya melepas kerudung wanita itu dan membunuh rekan prianya. Lalu, dia memerintahkan pria itu untuk mengikutinya, Liu Nan, bunuh pria itu dan bawa wanita itu ke sini. Saya ingin melihat bagaimana penampilannya. Jika dia tampan, aku tidak keberatan membawanya kembali ke Klan Liu untuk dinikmati selama beberapa hari. Petik 2. Begitu Liu Wenbin selesai berbicara, Liu Nan, pria berjanggut di belakang Liu Wenbin, tidak membuang waktu dan bergerak. Mencari kematian, suara gemuruh dan dingin terdengar di udara, membuat tubuh Liu Nan menggigil bahkan sebelum dia bisa menyerang. Suara itu milik Duan Lingtian yang tidak sengaja mendengar kata-kata Liu Wenbin. Dia jelas marah saat ini. Setelah dia berbicara, energi asal surgawi melonjak seperti naga yang marah setelah beredar melalui 99 vena langitnya. Suosh, 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 suosh. Energi asal surgawi Duan Lingtian berubah menjadi jutaan sinar pedang, dan mereka tumbuh dengan cepat saat dia melemparkan kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik memakan dasar, sebelum berubah menjadi beberapa lusin formasi pedang yang bergabung menjadi satu. Itu tampak seperti matahari yang terik dari kejauhan. Suosh, 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 suosh. Formasi pedang melesat ke arah Liu Wenbin hanya dalam sekejap mata sebelum hujan pedang menghujani dia. Tuan muda, Liu Nan berteriak, namun, dia terlambat. Pedang telah menutupi Liu Wenbin secara menyeluruh. Ketika hujan pedang menghilang, diri adalah genangan darah yang menyeluruhkan yang menyerupai mawar merah. Liu Wenbin, Tuan muda agung klan Liu dan pemimpin klan masa depan dari klan Liu, sudah mati. Seluruh tempat terdiam sesaat. Kiyu adalah orang pertama yang mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia menarik nafas, jelas ketakutan. Jika Liu Wenbin tidak muncul untuk memprovokasi dia, dia akan berakhir seperti Liu Wenbin dan berubah menjadi genangan darah. Petik 2 Orang tua yang berdiri di belakang Kiyu memandang Duan Lingtian dengan ekspresi muram dan ketakutan. Pemuda berpakaian ungu ini adalah celestial emas yang luar biasa. Namun, dia tidak yakin apa pangkat dari Duan Lingtian surgawi emas besar. Selain itu, dia juga tidak yakin bisa mengalahkan Duan Lingtian. B. Beraninya kau membunuh Tuan mudaku. Liu Nan berteriak saat dia sadar. Matanya penuh dengan niat membunuh saat dia mengangkat tangannya. Klub gigi serigala muncul dan menyerang Duan Lingtian dengan senjatanya di tangan saat energi asal surgawi melonjak keluar. Ledakan, 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 klub gigi serigala adalah senjata surgawi primitif. Sepertinya hidup di tangan Liu Nan. Meski terlihat besar, namun gerakannya lincah. Dalam sekejap, ia telah menjalin apa yang tampak seperti jaring di atas Duan Lingtian. Duan Lingtian mengejek. Hanya dengan pikiran, dia mengambil pedang surgawi dari cincin tata ruangnya. Kemudian, dia menggabungkan pedang surgawi dengan formasi pedangnya yang menembak ke arah jaring yang dijalin oleh klub gigi serigala liunan. Formasi pedang dengan mudah menghancurkan jaring yang melayang di atasnya. Liunan menggunakan klub gigi serigala untuk mencoba dan membalas. Namun, yang membuatnya terkejut, klub gigi serigalanya berusaha melepaskan diri dari cengkramannya dan sepertinya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Suosh, 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 suosh. Hujan deras itu berlangsung sesaat sebelum hilang lagi. Demikian pula, hanya genangan darah yang tersisa di tempat Liunan berdiri sebelumnya. Para pejalan kaki yang baru sadar tersentak ketakutan saat melihat betapa mudahnya Duan Lingtian membunuh Liunan. Orang tua yang berdiri di belakang Kiyu berseru kaget, kekuatannya, setidaknya, sebanding dengan Celestial Emas menyeluruh tingkat bumi. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Kiyu menghela nafas lega. Dia merasa beruntung tidak menyerang Duan Lingtian sebelumnya. Bab 2710 banding 2710 Liunan adalah salah satu Celestial Emas besar klan Liu, tapi pemuda berbaju ungu itu mengalahkannya dengan mudah. Liu Wenbin adalah tuan muda agung klan Liu dan seharusnya menjadi pemimpin klan masa depan. Dia juga putra favorit pemimpin klan saat ini. Namun, pemuda berbaju ungu membunuhnya begitu saja. Petik 2 Siapa dia? Bukankah dia takut klan Liu membalas dendam padanya? Petik 2 Para penonton berbisik di antara mereka sendiri karena kaget dan tidak percaya dengan kekuatan Duan Lingtian dan keberaniannya untuk membunuh Liu Wenbin, tuan muda agung dari klan Liu di kota Kiliu. Untungnya, tuan muda kedua dari klan Ki tidak bertindak. Jika tidak, itu pasti dia dan tetua klan Ki yang meninggal. Petik 2 Sebenarnya, mereka akan menyerang sebelum tuan muda agung dari klan Liu muncul. Jika itu masalahnya, di satu sisi, tuan muda agung dari klan Liu telah menyelamatkan tuan muda kedua dari klan Ki, kan? Iya. Petik 2 Banyak penonton yang mengira Kiyu benar-benar beruntung. Begitu Kiyu sadar kembali, ekspresinya berubah netral. Dia dengan cepat membungkuk dan menangkupkan tinjunya Tuan yang terhormat, maafkan pelanggaran saya sebelumnya. Orang tua di belakang Kiyu mengikuti dan membungkuk juga. Dia tidak akan membungkuk jika Duan Lingtian hanya membunuh Liu Wenbin. Namun, dia telah menyaksikan betapa mudahnya Duan Lingtian membunuh Liunan. Dia tahu betul bahwa kekuatannya setara dengan Liunan. Ini berarti Duan Lingtian jauh lebih kuat darinya. Untuk alasan ini, dia tidak lagi berani bertindak sembarangan. Setelah Anda menggunakan saya, Anda berniat menenangkan saya hanya dengan permintaan maaf. Duan Lingtian bertanya dengan acuh-ta'acuh saat dia menyipitkan matanya pada Kiyu. Kiyu menundukkan kepalanya dan bertanya dengan cemas, itu, apalagi yang kamu inginkan. Seperti kata pepatah, orang bijak tidak pernah berlayar melawan angin. Meskipun ada pembangkit tenaga listrik di Klan Ki yang lebih kuat dari pemuda berpakaian ungu ini, mereka tidak ada di sini. Oleh karena itu, Kiyu tahu dia harus mengakui kekalahan, setidaknya untuk sementara. Duan Lingtian menatap Kiyu dengan tajam sambil berkata, bawalah aku ke Klan Ki, kita akan bicara di jalan. Petik 2 Baik, meskipun Ki Anda tidak tahu mengapa Duan Lingtian ingin pergi ke Klan Ki, dia tidak peduli karena ini bermanfaat baginya. Heh, dan saya khawatir karena elit lain dari Klan Ki tidak ada di sini. Karena kamu ingin pergi ke Klan untuk mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kepalanya menunduk saat pikiran ini muncul di benaknya. Kilatan dingin melintas di matanya sejenak. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian dan Huaner mengikuti Kiyu dan tetua di belakangnya ke Klan Ki. Para penonton memberi jalan bagi mereka saat mereka berjalan. Hanya dalam sekejap mata, mereka menghilang dari pandangan para penonton. Mereka menghela nafas lega dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri dengan penuh semangat. Mengapa pemuda berpakaian ungu mengikuti Tuan Muda Kedua kembali ke Klan Ki? Sepertinya Tuan Muda Kedua akan memberikan kompensasi lebih awal, tapi dia meminta untuk pergi ke Klan Ki. Apakah dia pikir dia masih bisa mengambil keputusan di sana? Petik 2 Dia hanya mencari kematian dengan pergi ke Klan Ki. Meskipun dia kuat, aku khawatir itu jauh dari kemampuan untuk mengalahkan seluruh Klan Ki. Petik 2 Klan Ki adalah klan yang kuat dengan dua celestial emas besar yang menutupi peringkat surga. Sebagian besar penonton dibuat bingung oleh keputusan Duan Lingtian untuk pergi ke Klan Ki. Apakah ini tidak membawa masalah pada dirinya sendiri? Tiba-tiba, seseorang berspekulasi, menurutmu apakah mungkin pemuda berbaju ungu dan wanita itu secara diam-diam dipekerjakan oleh Klan Ki? Mata seseorang berbinar penuh arti. Mungkin saja semua yang terjadi sebelumnya hanya untuk pertunjukan dan plot untuk membunuh Tuan Muda Agung dari Klan Liu. Betul sekali. Mereka hanya membuat pertunjukan untuk membingungkan Klan Liu. Keduanya harus kembali ke Klan Ki untuk menerima pembayaran mereka sebelum meninggalkan Kota Ki Liu. Selama keduanya pergi, Klan Liu tidak akan memiliki bukti bahwa Klan Ki adalah dalam kematian Liu Wenbing. Klan Liu tidak akan bertindak melawan Klan Ki tanpa bukti nyata. Petik 2 Mayoritas orang yang hadir di tempat kejadian setuju dengan kata-kata ini. Masuk akal, meskipun Tuan Muda Kedua dari Klan Ki adalah anak hilang yang terkenal, saya tidak berpikir dia akan menghabiskan 20 ribu batu surgawi terkemuka hanya untuk melihat wajah seorang wanita. Petik 2 Betul sekali. Meskipun dia menghamburkan uang dengan sembrono di masa lalu, tidak pernah sampai sejauh ini. Petik 2 Menghabiskan 20 ribu batu surgawi terkemuka hanya untuk meminta seorang wanita melepas kerudungnya memang keterlaluan. Petik 2 Untungnya, Kiu tidak ada dan tidak mendengar diskusi di sekitarnya. Dia pasti akan kehilangan kesabaran jika tidak. Bagaimanapun, Klan Ki benar-benar tidak bersalah dalam hal ini. Jika Klan Ki telah mempekerjakan kedua orang itu, apakah dia akan merasa sangat ingin membawa mereka kembali ke Klan? Selama perjalanan ke perkebunan Klan Ki, Kiu memecah kesunyian terlebih dahulu. Dia memandang Duan Lingtian dengan gugup dan bertanya, Apa yang Anda inginkan, Tuan? Saya ingin peta terperinci dari seluruh kerajaan langit berawan batu dan kerajaan surgawi tetangga. Setelah mendengar ini, Kiu menjadi tenang. Ini adalah harga kecil yang harus dibayar. Nyatanya, itu hampir tidak signifikan. Klan Ki dapat dengan mudah menghasilkan peta seperti itu. Duan Lingtian terus berkata, Selain itu, Klan Ki harus memberikan kompensasi kepada saya dengan satu juta batu surgawi terkemuka. Petik 2. Setelah mendengar itu, ekspresi tenang Kiu berubah drastis. Satu juta batu surgawi terkemuka. Meskipun Klan Ki mampu membelinya, itu bukan jumlah yang kecil. Bahkan ekspresi tetua dari Klan Ki telah berubah. Meskipun mereka mengharapkan Duan Lingtian meminta kompensasi, ini adalah pemerasan yang terang-terangan. Satu juta batu surgawi terkemuka. Apakah dia begitu yakin mereka akan memenuhi permintaannya? Pada akhirnya, Kiu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saya tidak bisa membuat keputusan ini. Saya harus berbicara dengan ayah saya begitu kita kembali ke Klan Ki. Petik 2. Duan Lingtian menganggup dengan acuh-ta'acuh. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu di Klan Ki. Namun, kamu hanya memiliki satu jam setelah kami tiba di Klan Ki. Jika saya tidak mendapatkan satu juta batu surgawi terkemuka saat itu, jangan salahkan saya jika sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi. Dia menyipitkan matanya pada Kiu ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Kiu gemetar dalam hati saat melihat niat membunuh di mata Duan Lingtian. Dia segera membuang muka, takut bertemu dengan tatapan Duan Lingtian. Penatua di belakang Kiu berkata melalui transmisi suara, Tuan Muda Kedua, Pemuda ini terlalu rakus. Beraninya dia meminta satu juta batu surgawi terkemuka. Petik 2. Yah, kita akan melihat apakah dia bisa hidup cukup lama untuk menikmati buah keserakahannya, jawab Kiu melalui transmisi suara sambil mencibir dalam hati. Dia tidak terlihat seperti orang yang sembrono. Kekuatan Klan Ki bukanlah rahasia di kota Kiliu. Aku yakin dia tahu tentang klan kita, kata sesepu dari Klan Ki dengan hati-hati melalui transmisi suara. Suara Kiu langsung menjadi muram. Apakah kamu mengatakan bahwa dia cukup berani untuk mengikuti kita kembali ke Klan Ki meskipun dia tahu kekuatan kita karena dia tidak takut? Iya, entah dia menyembunyikan kekuatan aslinya sebelumnya atau dia memiliki latar belakang yang luar biasa, jawab sesepu. Terlepas dari itu, aku akan meminta ayah untuk menyelidikinya. Saya juga bisa meminta leluhur tua untuk menyelidikinya. Kiyu berkata, Klan Ki memiliki perlindungan dari dua celestial emas besar tingkat surgawi. Dua celestial emas besar tingkat surgawi ini, secara alami, yang paling kuat di Klan Ki. Salah satunya adalah ayah Kiyu, dan yang lainnya adalah leluhur tua Klan Ki. Meskipun keduanya adalah celestial emas menyeluruh tingkat surga, leluhur tua lebih kuat daripada pemimpin klan memasuki pintu utama Klan Ki, Huaner berkata dengan tidak puas melalui transmisi suara, Duan Lingtian, mengapa kita mengikutinya? Saya tidak suka mereka, saya tidak ingin bersama mereka. Petik 2. Kami di sini untuk meminta batu surgawi dari mereka. Semua barang yang kubelikan untukmu di kota ini dibeli dengan batu surgawi. Kami akhirnya akan kehabisan mereka. Untuk alasan ini, kami di sini untuk memperoleh lebih banyak. Selama kami memiliki batu surgawi, kami akan dapat membeli barang-barang yang menyenangkan dan unik, kata Duan Lingtian kepada Huaner seolah-olah dia sedang menenangkan seorang anak. Wow, mata Huan langsung berbinar. Kalau begitu, kita harus meminta semua batu surgawi yang mereka miliki. Jika mereka menolak, saya akan membunuh mereka. Niat membunuh melintas di matanya di akhir kalimatnya. Jika dua lainnya bisa mendengar kata-kata Huaner, mereka akan sangat terkejut. Bab 2711 banding 2711. Setelah mendengar kata-kata Huan melalui transmisi suara, Duan Lingtian terdiam. Mengapa dia tidak menyadari sebelumnya bahwa dia berpotensi menjadi bandit? Secara alami, dia tahu Huaner hanya mengatakan kata-kata seperti itu karena dia tidak dididik dengan benar tentang benar atau salah karena dia tidak dibesarkan di dunia luar. Dia merasa dia harus mendidiknya tentang benar dan salah. Lagi pula, jika dia tidak diajar dengan benar, dia tidak hanya akan membahayakan dirinya sendiri, tapi dia juga akan menyakiti orang lain. Huaner, itu tidak benar. Bahkan jika kita ingin mengambil batu surgawi, kita harus punya alasan yang bagus untuk itu. Misalnya, orang-orang ini memprovokasi kami terlebih dahulu, itulah mengapa kami mengambil batu surgawi dari mereka. Dimengerti, jika orang lain tidak menggangguku, maka aku seharusnya tidak meminta batu surgawi dari mereka. Jika mereka menggangguku, maka saya harus meminta batu surgawi dari mereka. Huaner mengangguk setelah mendengarkan ajaran Duan Lingtian. Ketika dia mengingat empat pria dari klan Namong yang telah dia bunuh, dia merasakan sedikit penyesalan dan bertanya, sebelumnya, saya membunuh orang-orang dari klan Namong. Apakah saya terlalu gegabuh? Saya tidak menuntut batu surgawi untuk mereka. Petik 2 Nah, siapa bilang kamu tidak mendapatkan batu surgawi dari mereka? Setelah Anda membunuh mereka, saya mengambil cincin tata ruang mereka. Semua batu surgawi yang mereka miliki ada di sana. Huaner, apakah Anda tahu apa itu cincin tata ruang? Ketika Duan Lingtian menyadari bahwa Huaner tidak tahu tentang cincin tata ruang, dia mulai dengan sabar menjelaskan kepadanya apa itu cincin tata ruang dan metode untuk menetapkan dan menghapus kepemilikan cincin tata ruang. Pada saat yang sama, dia memberinya cincin tata ruang dan berkata sambil tersenyum, ambil ini. Ada 10 ribu batu surgawi yang menonjol di cincin tata ruang ini. Petik 2 Baik, Huaner mengenakan cincin tata ruang di jarinya dan menetapnya seolah-olah itu adalah harta karun langka. Sepertinya cincin itu bahkan lebih penting daripada Duan Lingtian. Ketika mereka akhirnya tiba di klan Ki, Ki Yu berkata, mohon tunggu di sini. Aku akan pergi dan meminta ayahku untuk bertemu kalian berdua. Segera setelah dia selesai berbicara, dia pergi. Penatua yang mengikuti Ki Yu tetap tinggal untuk melayani keduanya. Dia menginstruksikan seorang pelayan dari klan Ki untuk menunggu mereka sementara Ki Yu pergi mencari ayahnya, pemimpin klan dari klan Ki. Sementara itu, klan Liu sedang kacau balau. Tuan Muda Agung meninggal. Dia dibunuh oleh orang luar. Apakah mungkin orang luar dipekerjakan oleh klan Ki? Ayah dari Liu Wenbin, pemimpin klan dari klan Liu, telah menyerukan pertemuan darurat dengan para pejabat tinggi klan segera setelah dia mengetahui kematian putranya. Bahkan leluhur tua, mantan pemimpin klan, dipanggil. Mirip dengan klan Ki, klan Liu memiliki dua celestial emas menyeluruh tingkat surga, salah satunya adalah ayah pemimpin klan dan yang lainnya adalah leluhur tua klan Liu yang memiliki senioritas tertinggi di klan. Apa? Biner sudah mati. Kakek Liu Wenbin sangat marah saat mengetahui kematian Liu Wenbin. Dia sangat ingin bergegas ke klan Ki untuk membalaskan dendam cucunya. Leluhur tua, apa yang kita lakukan sekarang? Pemimpin klan saat ini tidak repot-repot meminta nasihat dari pejabat tinggi. Dia langsung mengarahkan pertanyaannya ke leluhur lama. Bagaimanapun, tidak ada yang akan keberatan dengan keputusan leluhur lama. Ayahmu dan aku akan pergi ke klan Ki bersamamu. Jika orang itu masih di sana, kami akan membunuhnya untuk membalaskan dendam putramu. Jika dia pergi, kami akan menuntut penjelasan dari klan Ki. Namun, besiaplah bahwa Anda mungkin harus melepaskan masalah ini. Kata leluhur lama klan Liu sambil melihat pemimpin klan saat ini dari klan Liu. Saya mengerti. Pemimpin klan dari klan Liu menganggup dengan ekspresi pahit di wajahnya. Bahkan jika ada bukti klan Ki mempekerjakan seseorang untuk membunuh putranya, hampir tidak mungkin bagi klan untuk melawan klan Ki, apalagi mereka tidak memiliki bukti konkret saat ini. Jika mereka mengobarkan perang melawan klan Ki, kedua belah pihak hanya akan menderita kerugian, dan orang luar hanya akan mendapat keuntungan darinya. Tentu, ini bukan hasil yang diinginkan klan Liu dan Ki. Jika mereka memiliki bukti nyata bahwa klan Ki menyewa seseorang untuk membunuh Tuan Muda Agung mereka, mereka dapat memaksa klan Ki untuk menyerahkan Kiyu tanpa berperang. Klan Ki harus membayar kejahatan mereka dengan nyawa Kiyu. Senang kau memahaminya, kata leluhur tua klan Liu, kalau begitu, mari kita menuju ke klan Ki sekarang. Semakin kita menunda ini, semakin tinggi kemungkinan para pembunuh telah pergi. Petik 2. Baik, pemimpin klan dari klan Liu menganggup. Bersama dengan ayahnya dan leluhur tua, dia membawa beberapa tetua yang kuat bersamanya ke tanah klan Ki. Di perkebunan klan Ki. Pada saat ini, Duan Lingtian sedang duduk di sebelah Huaner. Terlepas dari penatua yang mengikuti Kiyu, Kiyu dan dua pria lainnya juga hadir. Salah satunya mengenakan jubah mewah, dan dia adalah seorang pria parubaya dengan kulit seperti batu giyok. Dia juga memiliki aura keagungan tentang dirinya. Pria lainnya mengenakan jubah abu-abu panjang. Rambut dan alisnya putih, tapi dia terlihat muda. Kempat pria dari klan Ki, pada saat ini, mengemis sambil berlutut. Kepala mereka diturunkan saat tubuh mereka gemetar. Mereka bisa merasakan hawa dingin yang meresap di udara saat ini. Surgawi-surgawi tertinggi. Wanita dengan kerudung menutupi wajahnya adalah surgawi-surgawi-surgawi. Kiyu berpikir sendiri dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia telah kehilangan penampilannya yang bermartabat sebagai tuan muda dari klan Ki saat ini. Awalnya, dia mengira bahwa dengan ayahnya, pemimpin klan dari klan Ki, dan leluhur lama mereka hadir, dia tidak perlu membayar satu juta batu surgawi terkemuka kepada duan Lingtian dan Huaner bahkan jika mereka tidak dapat membunuh duo tersebut. Namun, ketika ayah Kiyu dan leluhur tua tiba di aula utama dengan energi asal surgawi mereka melonjak dengan cepat dari tubuh mereka, mereka menggunakan kesadaran surgawi mereka untuk menyelidiki kekuatan duan Lingtian dan Huaner. Sayangnya, yang dilakukan Huaner hanyalah sedikit mengangkat tangannya, dan angin dingin segera membekukan ayahnya dan leluhur tua dari pinggang ke bawah. Mereka bahkan tidak bisa bergerak satu inci pun. Hanya ketika duan Lingtian berbicara dengan Huaner barulah dia melepaskan ayah dan leluhurnya yang lama. Segera setelah mereka dibebaskan, pemimpin klan dan leluhur tua klan Ki jatuh ke tanah, dan gerakan mereka menjadi lamban karena cuaca yang sangat dingin. Ketika mereka sadar kembali, mereka buru-buru berlutut di depan Huaner dan meminta maaf sedalam-dalamnya. Setelah melihat ini, Kiyu dan sesepuh klan Ki juga berlutut dan mulai meminta maaf. Keduanya ngeri ketika mereka menemukan wanita itu lebih kuat dari mereka semua. Kami tidak tahu bahwa Anda adalah Surgawi Tertinggi Surgawi. Mohon maafkan pelanggaran kami. Petik 2 Aku benar-benar tidak berpikir bahwa Huaner adalah Surgawi Surgawi Tertinggi. Duan Lingtian berasumsi bahwa Huaner adalah puncak Surgawi Tertinggi Surgawi, tapi, dia tidak terlalu terkejut saat mengetahui bahwa dia adalah Surgawi Surgawi Tertinggi. Akhirnya, dia melihat ke arah Kiyu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, satu juta batu Surgawi peringkat terkemuka. Sudahkah Anda mempersiapkannya? Jangan lupa tentang petanya juga. Petik 2 Aku, aku akan mempersiapkannya sekarang, Kiyu menjawab dengan tergesa-gesa saat dia melihat ayahnya, pemimpin klan dari klan Ki. Pemimpin klan dari klan Ki buru-buru menghasilkan cincin tata ruang dengan jumlah batu Surgawi yang diminta Duan Lingtian dan memberikannya kepada Duan Lingtian. Dia berkata, Tuanku, ada 300 ribu batu Surgawi Terkemuka dan 70 ribu batu Surgawi Tertinggi. Petik 2 70 ribu batu Surgawi Tertinggi Mata Duan Lingtian berbinar. Dia memeriksa konten cincin spasial sebelum mengklaim kepemilikannya. Baik, ada 70 ribu batu Surgawi Tertinggi. Petik 2 Duan Lingtian, apakah batu Surgawi Tertinggi itu? Bukankah Anda meminta 1 juta batu Surgawi Terkemuka? Mengapa dia hanya memberi kami 370 ribu batu Surgawi? Meskipun Huaner tidak bijaksana dengan cara-cara duniawi, dia tahu matematika dasar karena ibunya telah mengajarkannya kepadanya. Kempat pria dari klan Ki bingung ketika mereka mendengar pertanyaan Huaner. Pemimpin klan dari klan Ki tergagap, Teh Tuanku. Aku, aku, tubuhnya bergetar hebat saat dia berbicara. Dia pikir Huaner sengaja mencari masalah dengannya. Bagaimanapun, 1 batu Surgawi Tertinggi sama dengan 10 batu Surgawi Terkemuka. Ini adalah pengetahuan umum di alam Devata. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu ini? Pemimpin klan Ki, tidak perlu gugup. Dia tidak menyadari bahwa 1 batu Surgawi Tertinggi sama dengan 10 batu Surgawi Terkemuka. Petik 2 Pemimpin klan dari klan Ki menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Pada saat yang sama, dia bingung dan agak skeptis bahwa Surgawi Tertinggi Surgawi tidak menyadari fakta ini. Huaner, Duan Lingtian mulai dengan sabar menjelaskan kepada Huaner setelah dia berbalik untuk melihatnya. Bab 2712 banding 2712 Saya melihat, Huaner mengangguk setelah mendengarkan penjelasan Duan Lingtian. Huaner, apakah Anda tidak menggunakan batu Surgawi saat Anda berkultivasi? Duan Lingtian bertanya dengan senyum pahit di wajahnya. Menurut pendapatnya, karena dia adalah Surgawi Tertinggi Surgawi, dia seharusnya menggunakan batu Surgawi saat dia berkultivasi. Kalau tidak, bagaimana dia mendapatkan basis kultivasi yang begitu dalam? Dia telah memeriksa kondisi fisiknya dengan kesadaran Surgawi sebelumnya dan menemukan bahwa dia, mirip dengannya, tidak lebih dari 100 tahun. Tidak, Huaner menggeleng polos menanggapi pertanyaan Duan Lingtian. Setelah mendengar itu, keempat pria dari Klan Ki tidak bisa berkata-kata. Wanita ini tidak menggunakan batu Surgawi untuk berkultivasi. Bagaimana dia bisa berkultivasi saat itu? Bahkan tanpa batu Surgawi, dia berhasil mengolah Huaner, bukankah kemajuan kultivasi Anda lambat karena Anda tidak berkultivasi dengan batu Surgawi? Duan Lingtian bertanya dengan cemberut. Secara logis, ibumu seharusnya memberimu batu Surgawi dan pil Surgawi untuk diolah. Jika tidak, kecepatan kultivasi Anda akan sangat lambat. Meskipun dia belum pernah bertemu Ibu Huaner, dia tahu dia tidak sederhana karena dia mampu meninggalkan alam ilusi yang mampu menjebaknya. Bahkan jika Ibu Huaner bukan manusia, dia jelas bukan Celestial bis biasa. Secara logis, Ibu Huaner seharusnya memberi putrinya batu Surgawi dan pil Surgawi untuk diolah. Ibu telah memberiku pil Surgawi, dan hasiat obat masih ada di tubuhku. Dia tidak memberiku batu Surgawi, tapi dia memberiku ini, kata Huaner dengan polos saat dia mengulurkan tangan dan memperlihatkan kalung yang dia kenakan. Perhatian semua orang tertuju pada liontin kalung itu. Liontin kalung itu sepenuhnya tersembunyi dalam alat melingkar. Ketika Huaner menekan sebuah tombol, alat itu terbuka, memperlihatkan kilatan cahaya yang menyilaukan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Gelombang dan gelombang energi roh surga dan bumi yang luas dan hampir teraba melonjak keluar dari liontin segera ke aulah utama. Hanya dalam sekejap mata, aulah utama di perkebunan klan kita berubah menjadi tempat kultivasi yang sempurna. Energi roh surga dan bumi. Tidak bisa dipercaya, Duan Lingtian terkejut ketika dia merasakan energi langit dan bumi yang padat memenuhi aulah utama kiklan. Energi roh surga dan bumi ratusan dan ribuan kali lebih baik daripada ruang batu terakhir di Abis Nagalaten di tanah milik gubernur kabupaten di Kabupaten 9 Spektra. Dia mencoba menyerap energi langit dan bumi dan menemukan bahwa dia telah mencapai batas energi langit dan bumi yang dapat dia serap. Secara umum, semakin padat energi roh surga dan bumi, semakin baik untuk kultivasi. Namun, ada batasan seberapa banyak energi langit dan bumi yang bisa diserap seseorang. Dia berpikir dalam hati, dengan seberapa padat energinya, bahkan surgawi tertinggi surgawi akan mencapai batas surga dan energi yang dapat mereka serap. Dengan kata lain, energi langit dan bumi yang dilepaskan oleh Leontine itu cukup untuk ditumbuhkan oleh surgawi tertinggi surgawi. Namun, itu mungkin tidak cukup bagi seorang celestial duke untuk berkultivasi. Oh, benar, saya lupa tentang metode kultivasi. Di alam Devata, metode kultivasi kelas yang lebih tinggi akan memungkinkan seseorang untuk menyerap lebih banyak energi roh surga dan bumi. Selain itu, kecepatan penyerapannya juga akan lebih cepat. Asumsi sebelumnya dibuat berdasarkan metode budidaya tingkat kuning. Saat ini, dia merasa seperti katak di dasar sumur. Duan Lingtian terus berpikir, faktanya, energi roh langit dan bumi kurang padat karena telah melonjak ke sekitarnya. Jika Huaner menyerapnya langsung dari Leontine tanpa melepaskan energinya ke lingkungan, dia tidak berani melanjutkan pemikiran itu. Terlalu menakutkan untuk dipikirkan. Bahkan jika Huaner adalah surgawi-surgawi tertinggi dengan metode kultivasi tingkat surga, dia masih akan dengan mudah mencapai batas energi yang bisa dia serap jika dia menyerapnya langsung dari kristal. Huaner, tutup alatnya, kata Duan Lingtian. Setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian, Huaner dengan patuh menutup alat melingkar, menghentikan energi roh surga dan bumi agar tidak segera mengalir keluar. Untuk alasan ini, energi roh surga dan bumi di Aula Utama Kiklan secara bertahap menjadi lebih tipis dan lebih tipis sampai kembali ke keadaan semula. Duan Lingtian telah mengamati dengan jelas Leontine yang tersembunyi di dalam alat melingkar itu. Itu adalah kristal yang sepenuhnya transparan yang terlihat sangat mirip dengan berlian di kehidupan masa lalu Duan Lingtian. Secara alami, perbedaan terbesar adalah berlian di bumi tidak mengandung energi roh surga dan bumi. Kristal surgawi. Itu adalah kristal surgawi, nenek moyang tua dengan rakus telah menyerap surga dan energi roh bumi padat yang melonjak keluar dari Leontine tadi. Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya saat dia melihat kalung Huaner dengan iri. Duan Lingtian mencibir, menyebabkan leluhur tua dari Klan Ki kembali ke akal sehatnya. Ekspresinya segera berubah, dan dia dengan cepat membuang muka dari kalung itu. Tiga pria lain dari Klan Ki juga sadar kembali. Mereka meringkuk di tanah, takut membuat suara sekecil apapun. Mereka semua diingatkan bahwa pemilik kristal surgawi adalah surgawi tertinggi surgawi. Duan Lingtian memandang leluhur tua Klan Ki dan dengan dingin bertanya, kamu bilang itu kristal surgawi. Sejauh yang saya tahu, bahkan kristal surgawi tertinggi tidak memiliki efek seperti itu, kan? Dia telah belajar tentang kristal surgawi dari memori Celestial Talismans. Dia tahu kristal surgawi akan muncul di pembuluh darah batu surgawi tertinggi. Namun, kemungkinan menemukannya sangat rendah. Itu lebih rendah daripada menemukan batu surgawi tertinggi di pembuluh darah batu surgawi yang menonjol. Kristal surgawi setara dengan seribu batu surgawi tertinggi. Energi roh surga dan bumi dalam kristal surgawi setara dengan energi roh surga dan bumi dalam beberapa ratus batu surgawi tertinggi. Kristal surgawi yang dipelajari Duan Lingtian adalah kristal surgawi primitif. Mirip dengan batu surgawi, kristal surgawi juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda, nilai-nilainya primitif, biasa-biasa saja, menonjol, dan tertinggi. Kristal surgawi primitif dapat ditemukan di pembuluh darah kristal surgawi primitif yang juga akan menghasilkan kristal surgawi biasa-biasa saja. Namun, nilai antara nilai kristal surgawi berbeda dari batu surgawi. Misalnya, nilai tukar antara nilai batu surgawi adalah 1 hingga 10. Satu batu surgawi tertinggi setara dengan 10 batu surgawi terkemuka, 100 batu surgawi biasa-biasa saja, atau seribu batu surgawi primitif. Di sisi lain, nilai tukar antara nilai kristal surgawi adalah 1 banding 100. Satu kristal surgawi tertinggi setara dengan 100 kristal surgawi terkemuka, 10 ribu kristal surgawi biasa-biasa saja, atau 1 juta kristal surgawi primitif. Sejauh yang Duan Lingtian tahu, di kerajaan surgawi yang biasa-biasa saja seperti kerajaan langit berawan, tidak ada pembuluh darah kristal surgawi primitif. Faktanya, bahkan Celestial Kingdom peringkat tinggi tidak memiliki pembuluh darah celestial kristal primitif. Di sisi lain, jumlah pembuluh darah batu surgawi tertinggi di kerajaan surgawi peringkat tinggi lebih tinggi daripada kerajaan surgawi peringkat rendah dan biasa-biasa saja. Kamu benar, tuanku, leluhur tua klanqi menganggup dengan tergesa-gesa menanggapi pertanyaan Duan Lingtian. Jika saya tidak salah, kristal surgawi yang dimiliki wanita ini adalah kristal surgawi yang hanya akan muncul setiap 10 ribu tahun sekali dalam pembuluh kristal surgawi tertinggi. Kristal surgawi Setelah mendengar ini, tiga pria lain dari klanqi tersentak. Kristal surgawi legendaris bagi mereka. Mereka bahkan tidak bisa berharap mendapatkan sesuatu seperti itu. Pemimpin klan dari klanqi berkata sambil menghela nafas, Aku, Ki Yun Seng, tidak menyesal sekarang karena aku secara pribadi telah melihat kristal surgawi dan merasakan kekuatannya. Nenek moyang tua berkata, Benar. Bahkan jika kita mati sekarang, kita tidak akan menyesal. Petik 2 Kristal surgawi yang hanya muncul sekali setiap 10 ribu tahun dalam pembuluh kristal surgawi tertinggi. Mata Duan Lingtian membelalak saat mendengar kata-kata leluhur tua klanqi. Sejauh yang dia tahu, jumlah pembuluh darah kristal surgawi tertinggi di masing-masing dari 87 alam devata tidak melebihi 10. Dengan kata lain, rata-rata, alam devata hanya akan memiliki satu kristal surgawi setiap seribu tahun. Siapa Ibu Huaner? Aku khawatir pantom Vox bukan Celestial Bis biasa. Bagaimana mungkin Celestial Bis biasa mewariskan kristal surgawi kepada putrinya? Dia ingat Huaner pernah mengatakan ibunya adalah pantom Vox sementara dia adalah tausan pantom Ice Vox yang langka. Bab 2713 banding 2713. Ada 87 alam devata secara keseluruhan. Di setiap alam devata, tidak lebih dari 10 pembuluh darah kristal surgawi tertinggi. Vena kristal surgawi tertinggi membutuhkan 10 ribu tahun untuk menghasilkan kristal surgawi. Dengan kata lain, rata-rata, setiap alam devata membutuhkan setidaknya seribu tahun untuk menghasilkan satu kristal surgawi. Meskipun langka dan berharga, Huaner memilikinya. Duan Lingtian berpikir, dia pasti tidak sesederhana itu. Pada saat ini, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari luar. Liu Kuan, pemimpin klan dari klan Liu, ada di sini bersama dengan dua leluhur lama kita untuk bertemu dengan pemimpin klan dari klan Qi dan leluhur Tuaki. Suara itu bergema di seluruh perkebunan klan Qi. Qi Yunseng, pemimpin klan dari klan Qi, menyipitkan matanya sedikit sambil berpikir, itu Liu Kuan. Mereka dari klan Liu ada di sini. Petik 1. Qi Yu, Tuan Muda Kedua dari klan Qi, memandang Duan Lingtian dengan mata cerah yang bersinar gembira saat dia berkata dengan suara rendah, Tuanku, klan Liu ada di sini untuk membalas kematian Tuan Muda Agung mereka. Liu Wenbin, menurutnya, klan Liu hanya mencari kematian dengan datang ke sini. Qi Yunseng, pemimpin klan dari klan Qi, dan leluhur Tuaki yang berlutut di lantai memiliki pemikiran yang sama juga. Bahkan, mereka bahkan berpikir jika Duan Lingtian dan Huaner akan membunuh orang-orang dari klan Liu, klan Qi akan dapat mendominasi kota Qi Liu. Pada saat itu, kota Qi Liu harus berganti nama menjadi kota Qi. Liu Klan. Tepat waktu, Duan Lingtian mencemoh dan segera bangkit saat energi asal surgawi melonjak keluar dari tubuhnya. Dia menggunakan artefak Devata, pedang indah tujuh lubang, dan sinar pedang tujuh warna mulai muncul. Mereka mulai berkembang biak saat dia melemparkan kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik melahap dasar. Formasi pedang. 13 pedang teratai hijau. Secara bersamaan, puluhan ribu sinar pedang tujuh warna membentuk formasi pedang yang secara bertahap bergabung menjadi satu formasi. Cahaya dari formasi pedang menerangi seluruh aula utama di perkebunan klan Qi dengan lampu tujuh warna. Seberapa kuat? Pemuda berpakaian ungu ini tidak lebih lemah dari celestial emas luar biasa tingkat surga biasa. Qi Yun Seng dan leluhur Tuwaki berpikir sendiri, jantung mereka berdebar kencang. Qi Yun Seng tahu dia tidak akan menang sama sekali jika dia melawan Duan Lingtian. Yang paling dia harapkan adalah ikatan di antara mereka. Dia menyembunyikan kekuatannya lebih awal. Tidak butuh waktu lama sebelum Qi Yu dan sesepuh menemukan ini. Meskipun Duan Lingtian telah melepaskan kekuatannya, Qi Yun Seng dan leluhur Tuwaki tidak mempertahankan pertahanan mereka. Bagaimanapun, mereka mengira serangan Duan Lingtian ditujukan pada orang-orang dari klan Liu. Selain itu, wanita yang merupakan celestial surgawi tertinggi tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Sepertinya keduanya tidak berniat membunuh mereka. Siu, siu, siu. Tidak sampai ketika tangisan pedang meningkat dan formasi pedang tujuh warna melesat ke arah Qi Yun Seng, leluhur Tuwaki, Qi Yu, dan yang lebih tua, mereka menyadari Duan Lingtian bermaksud untuk membunuh mereka. Ekspresi mereka berubah secara drastis, dan mereka secara naluriah mencoba melawan. Sayangnya, itu sia-sia. Bahkan sebelum mereka bisa memobilisasi energi asal surgawi mereka, mereka sudah terbunuh. Pada saat ini, sungai darah mengalir di Aula Utama Klanki. Hmm, Huaner terkejut ketika dia melihat Duan Lingtian membunuh keempat pria itu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Duan Lingtian, bukankah kamu mengatakan untuk tidak membunuh mereka karena mereka tidak menyinggung perasaan kita? Selain itu, mereka menyerah pada tuntutan kami. Petik 2. Kamu, Duan Lingtian tahu bahwa Huaner tidak peduli dengan pertumpahan darah. Dia lebih ingin tahu tentang mengapa Duan Lingtian menentang apa yang dia katakan sebelumnya. Dia menjelaskan dengan ekspresi muram, ya. Namun, saya harus membunuh mereka karena mereka tahu Anda memiliki kristal surgawi. Jika kabar ini bocor, itu hanya akan membawa masalah bagi kami. Bagaimanapun, banyak orang akan mendambakan kristal surgawi yang Anda miliki. Petik 2. Setelah menjalani dua kehidupan, Duan Lingtian tahu bahwa memiliki sesuatu yang berharga dapat membuat seseorang mendapat masalah. Untuk alasan itu, dia telah bertindak tanpa ragu-ragu dan membunuh empat pria dari Klan Ki untuk mengatasi masalah sejak awal. Awalnya, dia tidak berniat menyakiti orang-orang dari Klan Ki karena mereka telah memenuhi tuntutannya. Namun, situasinya keluar dari kendalinya ketika Huaner mengungkapkan kristal surgawi miliknya. Ingin ini, Huaner menyentuh Leontine kalungnya saat ekspresinya menjadi sedingin es. Ibuku memberikan ini padaku. Aku akan membunuh siapapun yang berani mengejarnya. Huaner, dunia ini sangat luas. Duan Lingtian menghela nafas. Ada banyak orang kuat di dunia ini. Kamu tidak bisa menghentikan mereka jika mereka mengejar barang-barangmu. Karena itu, kami harus merahasiakan ini untuk saat ini. Petik 2. Baiklah, Ibu memang memberitahuku bahwa ada banyak orang yang lebih kuat darinya di dunia ini juga. Aku bahkan tidak sekuat ibuku. Huaner mengangguk. Lebih baik Anda tidak membuka alat melingkar yang menyembunyikan kristal surgawi Anda. Bahkan jika beberapa orang mungkin tidak cukup kuat untuk mengambilnya dari Anda, mereka masih dapat menyebarkan berita tentang hal itu. Siapa yang tahu jika seseorang yang lebih kuat akan datang mencarinya. Pada saat itu, Anda hanya bisa menyaksikan saat kristal surgawi Anda direnggut, kata Duan Lingtian. Baik, Huaner mengangguk dengan patuh. Dia mengerti beratnya masalah ini. Sementara itu, Duan Lingtian mengumpulkan cincin tata ruang dari empat pria dari klan Qi. Matanya berbinar saat melihat isi di dalam ring. Cincin leluhur tua memiliki ratusan ribu batu surgawi tertinggi. Hampir tidak ada batu bermutu rendah. Pemimpin klan juga memiliki puluhan ribu batu surgawi tertinggi. Petik 2. Adapun Qi Yu dan cincin tata ruang sesepuh, Duan Lingtian tidak peduli dengan mereka. Duan Lingtian berpaling untuk melihat ke arah Huaner dan berkata, Huaner, mari kita temui orang-orang dari klan Liu. Kita bisa mendapatkan batu surgawi dari mereka sebelum meninggalkan kota Qi Liu. Petik 2. Bersama dengan Huaner, Duan Lingtian terbang keluar dari aula utama Qi Clan. Matanya menyipit saat sedikit senyum muncul di wajahnya. Apakah kita merebut batu surgawi mereka? Mata Huan berbinar, keinginannya terlihat jelas. Iya, Duan Lingtian mengangguk sebelum dia berkata, namun, berapa banyak batu surgawi yang bisa saya keluarkan dari mereka harus bergantung pada penampilan Anda. Jika Anda cukup menakuti mereka, kami dapat meminta sejumlah batu surgawi. Petik 2. Duan Lingtian dan Huaner akhirnya bertemu dengan orang-orang dari klan Liu di langit di atas tanah milik klan Qi. Meskipun suara pemimpin klan dari klan Liu telah bergema di seluruh perkebunan klan Qi, tidak ada orang lain yang keluar karena mereka tahu masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh pemimpin klan atau leluhur tua mereka. Setelah melihat dua sosok yang tidak dikenal, orang-orang dari klan Liu tidak bisa menahan cemberut. Kamu siapa? Mereka mengharapkan pemimpin klan dari klan Qi dan leluhur tua keluar untuk menyambut mereka. Mereka tidak berharap untuk melihat seorang pria muda dan seorang wanita muda sebagai gantinya. Seorang wanita berkerudung, Liu Kuan, pemimpin klan dari klan Liu, menyipitkan matanya saat dia mengingat sesuatu. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia melihat Duan Lingtian dan Huaner. Kau lah yang membunuh putraku. Setelah mendengar ini, yang lain dari klan Liu memandang Duan Lingtian dan Huaner dengan waspada. Lagi pula, karena keduanya cukup berani mereka tidak takut atau mereka memiliki keinginan mati. Berdasarkan sikap keduanya, sepertinya mereka tidak memiliki keinginan mati. Apakah kamu yang membunuh cucuku, Liu Wenbin? Salah satu dari dua celestial emas menyeluruh tingkat surga dari klan Liu, kakek Liu Wenbin, memandang Duan Lingtian dan Huaner seolah-olah dia akan membunuh mereka pada saat tertentu. Bab 2714 banding 2714. Duan Lingtian tetap tidak terpengaruh ketika dihadapkan pada tatapan tajam orang-orang dari klan Liu. Dia hanya berkata dengan lembut, Huaner, tunjukkan pada mereka apa yang kamu mampu. Hem, anggota klan Liu secara naluriah menoleh untuk melihat Huaner yang berdiri di samping Duan Lingtian ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Mata Huaner berubah menjadi sedingin es hanya dalam sekejap. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Huaner dengan santai melambaikan tangannya dan rasa dingin yang menggigit tulang muncul di udara dan menyelimuti orang-orang dari klan Liu bahkan sebelum mereka bisa bereaksi. Kontrolnya tepat dan dia hanya membekukannya dari pinggang ke bawah. Setelah itu, hawa dingin semakin meningkat saat panggung yang terbuat dari es murni muncul di langit disertai dengan suara gemuruh. Gedebuk, 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 gedebuk. Orang-orang dari klan Liu segera jatuh ke atas panggung es. Karena mereka telah dibekukan dan tidak dapat memobilisasi energi asal surgawi mereka, mereka secara alami kehilangan kemampuan untuk terbang. Untungnya, ketinggiannya tidak terlalu tinggi dan mereka tidak jatuh terlalu keras. Kalau tidak, mereka akan lumpuh karena terjatuh. kembali setelah mereka jatuh di atas panggung es. Dua celestial emas besar tingkat surga dan pemimpin klan dari klan Liu adalah yang pertama mendapatkan kembali akal sehat mereka. Mereka memiliki ekspresi panik dan ketakutan di wajah mereka saat mereka memandang huaner. Surgawi-surgawi tertinggi. Wanita ini sebenarnya adalah surga tertinggi surgawi. Dua celestial emas besar tingkat surga benar-benar terkejut oleh ini. Karena mereka tidak dapat menanggapi tepat waktu untuk serangannya, mereka tidak ragu bahwa dia adalah surgawi-surgawi tertinggi. Lagi pula, bahkan puncak surgawi emas yang luar biasa tidak akan bisa mengejutkan mereka seperti itu. Bagaimana mungkin mereka tidak takut ketika surgawi tertinggi surgawi dapat memusnahkan seluruh klan Liu hanya dalam sekejap mata. Kami di sini untuk klan Qi, Lord Overarching Heavenly Supreme Celestial. Kami harap Anda akan memaafkan Anda jika kami telah menyinggung Anda sebelumnya. Maafkan kami. Dua celestial emas besar tingkat surga dari klan Liu buru-buru memohon pengampunan saat mereka bersujud kepada huaner dengan tubuh gemetar. Kakek Liu Wenbin, mantan pemimpin klan dari klan Liu dan salah satu dari dua celestial emas besar tingkat surga di klan yang berteriak-teriak untuk membalas dendam karena cucunya telah mengubah nadanya sepenuhnya. Meskipun dia ingin membalas dendam untuk cucunya, itu harus tergantung pada situasinya juga. Berdasarkan situasi saat ini, terlepas dari betapa engganya dia, dia tidak punya pilihan selain menyerah pada gagasan balas dendam. Selain itu, dia tahu bahwa bahkan jika dia mengorbankan hidupnya, dia tetap tidak akan bisa membalas dendam. Setelah hidup begitu lama, secara alami dia bisa melihat gambaran yang lebih besar. Surga surgawi tertinggi. Wanita ini adalah surga tertinggi surgawi. Liu Kuan dan para tetua dari klan Liu sangat terkejut dengan kata-kata Great Overarching Golden Celestials peringkat surga. Masuk akal mengapa mereka bersujud kepada wanita itu. Saya menawarkan rasa hormat saya kepada Lord Overarching Heavenly Supreme Celestial. Saya menawarkan rasa hormat saya kepada Lord Overarching Heavenly Supreme Celestial. Mengikuti petunjuk Liu Kuan, para tetua berlutut dan bersujud kepada Huaner. Tidak ada jejak sikap mendominasi mereka dari sebelumnya yang bisa dilihat saat ini. Tubuh mereka juga gemetar hebat. Bagaimana mungkin mereka tidak takut pada surgawi tertinggi surgawi. Jika dia mau, dia bisa membunuh mereka semua hanya dengan lambayan tangannya. Duan Lingtian, bagaimana kabarku? Huaner bertanya dengan penuh semangat saat dia memandang Duan Lingtian ketika orang-orang dari klan Liu berlutut di depannya. Seolah-olah dia mengharapkan Duan Lingtian memujinya. Baik sekali. Kamu melakukannya dengan baik, Huaner. Duan Lingtian tersenyum dan menepuk kepala Huaner. Dia kemudian melanjutkan, Huaner, segel kekuatan mereka sepenuhnya. Petik 2. Baik. Huaner menganggup dengan patuh saat dia mengangkat tangannya. Swosh. Hembusan angin bertiup menuju lapisan es di udara. Anggota klan Liu tidak lagi membeku dari pinggang ke bawah, tetapi tubuh mereka memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Dua celestial emas besar tingkat surga dari klan Liu terus berlutut saat mereka memandang Duan Lingtian dengan ketakutan. Meskipun Duan Lingtian mungkin lebih lemah dari mereka, berdasarkan betapa bahagianya Huaner menerima perintah darinya, mereka tahu mereka tidak bisa menyinggung perasaannya juga. Pemimpin klan dan tetua dari klan Liu tetap berlutut juga. Pemimpin klan benar, Duan Lingtian melirik Liu Kuan saat dia berkata dengan suara lembut yang menipu, Akulah yang membunuh Liu Wenbin, Tuan Muda Agung dari klan Liu. Jika Anda ingin membalas dendam, inilah kesempatan Anda. Petik 2 Tidak, aku tidak berani. Saya tidak berani. Liu Kuan buru-buru menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan keras saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Bukankah itu sama dengan bunuh diri jika dia mencoba membalaskan dendam putranya? Lelucon apa? Bahkan jika Duan Lingtian lebih lemah darinya, selain orang buta, semua orang bisa melihat wanita yang merupakan surgawi tertinggi surgawi dengan senang hati menerima perintah dari Duan Lingtian. Wanita itu mungkin akan membunuhnya bahkan sebelum dia bisa menyentuh Duan Lingtian. Duan Lingtian bertanya, apakah ini berarti Anda tidak berniat membalas dendam, pemimpin klan Liu? Ya, ya. Saya tidak bermaksud untuk membalas dendam. Putra saya yang tidak berbakti telah menyinggung perasaan Anda. Saya tidak perlu menyalahkan siapapun karena tidak mendidiknya dengan benar. Liu Kuan buru-buru menjawab, bagaimana dengan kamu? Berdasarkan kata-katamu sebelumnya, kamu berencana untuk membalas dendam pada cucumu. Duan Lingtian menoleh untuk melihat ayah Liu Kuan, mantan pemimpin klan dari klan Liu. Itu salah cucuku yang tidak berbakti karena telah menyinggungmu, tuanku. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri untuk ini. Mantan pemimpin klan tahu apa yang dia katakan untuk bertahan hidup bahkan jika dia kesal karena dia bisa membalas cucunya. Baiklah, Duan Lingtian tersenyum dan berkata, sebenarnya, klan Liu perlu berterima kasih padaku. Hem, orang-orang dari klan Liu hampir pingsan karena marah ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Tidak hanya mereka harus bersujud di hadapannya, tetapi mereka masih harus berterima kasih padanya karena telah membunuh Tuan Muda Agung mereka. Wajar saja jika mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan mereka. Beberapa saat yang lalu, saya secara pribadi membunuh dua celestial emas besar tingkat surga dari Kiklan. Kurasa ini kabar baik untuk klan Liu, kan? Kata Duan Lingtian. Semua anggota klan Liu menegakkan tubuh mereka ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Tuanku, Anda, Anda bercanda, kan? Liu Kuan bertanya saat napasnya menjadi cepat. Tidak hanya amarahnya hilang, tetapi kebencian karena tidak bisa membalas dendam putranya juga lenyap. Apakah aku perlu berbohong padamu? Duan Lingtian memandang Liu Kuan dan berkata, Sejak aku membunuh mereka, klan Liu akan menjadi klan terkuat di kota Ki Liu mulai sekarang. Tidak ada keraguan bahwa saya telah membantu Anda semua. Petik 2. Aura mereka tidak lagi dapat dideteksi ketika dua celestial emas menyeluruh tingkat surga dari klan Liu memperluas kesadaran surgawi mereka. Mereka menemukan ketidakhadiran dan dapat memastikan tidak adanya dua surgawi agung surgawi dari surga Klan Qi. Selain itu, biasanya, akan ada, setidaknya, satu celestial emas menyeluruh tingkat surgawi di tanah Klan Qi. Bab 2715 banding 2715. Setelah menerima konfirmasi dari dua celestial emas tertinggi tingkat surgawi dari klan Liu, Liu Kuan, pemimpin klan dari klan Liu, membungkuk di depan Duan Lingtian. Sedikit kegembiraan dan kegembiraan terlihat di wajahnya saat dia berkata, klan Liu berterima kasih kepada dermawan atas kebaikannya. Dia bertindak seolah-olah Duan Lingtian adalah seorang dermawan yang memberinya kesempatan hidup baru alih-alih musuh yang telah membunuh putranya. Orang dari klan Liu juga mengucapkan terima kasih kepada Duan Lingtian. Mirip dengan Liu Kuan, mereka juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan mereka. Dua celestial emas besar tingkat surga dari klan Qi telah meninggal. Masalah ini sangat signifikan. Ini berarti klan Qi tidak lagi menjadi penghalang bagi mereka. Dengan dua pembangkit tenaga terkuat mereka hilang. Duan Lingtian melirik Liu Kuan dengan acuh-ta'acuh saat dia mengungkit masalah lama itu lagi. Namun, faktanya aku telah membunuh putramu. Dermawan, kamu telah memberi kami seluruh kota Qi Liu. Belum lagi satu anak laki-laki, tetapi jika Anda mau, saya akan memiliki beberapa anak laki-laki lagi sehingga Anda dapat membunuh mereka jika Anda mau. Liu Kuan berkata, agak kehilangan dirinya karena kegembiraannya. Dia mengucapkan kata-kata ini bukan karena dia takut pada Duan Lingtian dan Huaner, dia sangat berterima kasih. Jika dia tahu klan Liu bisa memerintah kota Qi Liu tanpa klan Qi hanya dengan kematian putranya, dia akan membunuh putranya dengan tangannya sendiri. Bagaimanapun, tidak sulit untuk melihat mana yang lebih bermanfaat baginya dan klan. Dia bisa memiliki lebih banyak putra jika dia kehilangan satu, tetapi untuk memusnahkan klan Qi dan menjadi satu-satunya klan yang memerintah kota Qi Liu adalah kesempatan yang sulit didapat. Setelah mendengar kata-kata Liu Kuan, Duan Lingtian tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Pada akhirnya, dia tidak lagi membicarakan topik itu. Sepertinya tidak perlu. Lagi pula, di mata Liu Kuan, minat klan jelas melampaui segalanya. Pada akhirnya, dia menyipitkan matanya dan berkata, karena aku membantu klanmu untuk menyingkirkan dua langit emas besar tingkat surga dari klan Qi, menjadikan klanmu satu-satunya klan yang memerintah kota Qi Liu, seharusnya tidak. Tei klan Anda membalas saya. Petik 2. Tentu, tentu saja, Liu Kuan tidak ragu-ragu untuk setuju saat dia melirik ayahnya. Kemudian, Liu Kuan dan ayahnya secara bersamaan menoleh untuk melihat leluhur tua klan Liu dengan penuh arti. Nenek moyang lama dari klan Liu memandang Duan Lingtian dan berkata dengan sungguh-sungguh, Dermawan, apa yang kamu inginkan? Selama itu dalam kemampuan klan Liu, kami akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Petik 2. Duan Lingtian tidak bertele-tele dan berkata, Pertama, saya ingin klan Liu mencarikan peta terbesar dan paling rincin untuk saya. Meskipun dia mungkin sudah memiliki peta seperti itu di salah satu cincin tata ruang dari anggota klan Qi yang telah dia bunuh, dia tidak bisa diganggu untuk mencarinya. Ini masalah sepele. Nenek moyang tua menghela nafas lega setelah mendengar permintaan Duan Lingtian. Dia berharap Duan Lingtian meminta sesuatu yang sangat sulit untuk dipenuhi. Dermawan, hal lain apa yang Anda butuhkan selain itu? Duan Lingtian mengangguk saat dia melihat orang-orang dari klan Liu. Dia menyipitkan matanya saat berkata, Rekan saya dan saya akan pergi dalam tiga hari. Sebelum saya pergi, Anda harus menyerahkan satu juta batu surgawi tertinggi. Petik 2. Satu juta batu surgawi tertinggi. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, ekspresi anggota klan Liu berubah drastis satu demi satu. Dermawan, leluhur tua berkata dengan getir, keluarga Liu kita hanya dapat menghasilkan 300 ribu hingga 400 ribu batu surgawi tertinggi. Jika Anda memberi kami sedikit lebih banyak waktu, mungkin, kami dapat menghasilkan 500 ribu hingga 600 ribu batu surgawi tertinggi. Tiga hari terlalu singkat dari pemberitahuan. Petik 2. Karena dua langit emas besar tingkat surga dari klan Ki telah meninggal, aku yakin kamu akan memusnahkan klan Ki dan menyita aset mereka. Setelah melakukan itu, jangan bilang klan Liu masih belum bisa membayar satu juta batu surgawi tertinggi. Duan Lingtian menjawab dengan acuh-ta'acuh. Dermawan, ada sesuatu yang tidak kau sadari, leluhur tua dari klan Liu menarik nafas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberaniannya dan berkata, untuk klan seperti klan Liu dan Ki, setidaknya setengah dari kekayaan klan yang tersedia semuanya ada di tangan surgawi agung celestial emas peringkat surgawi masing-masing. Aku, aku berasumsi bahwa cincin spasial dari dua langit emas besar tingkat surga dari klan Ki adalah milikmu, kan? Jika demikian, ini berarti setidaknya setengah dari kekayaan klan Ki ada di tangan Anda, Dermawan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata leluhur tua dari klan Liu, Duan Lingtian melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, 800 ribu batu surgawi tertinggi. Setelah tiga hari, saya berharap akan diberikan 800 ribu batu surgawi tertinggi. Jika tidak, celestial emas menyeluruh peringkat surga di klan Liu dapat mengikuti jejak surgawi agung surgawi dari klan Ki. Petik 2. Duan Lingtian tidak menunggu jawaban klan Liu ketika dia selesai berbicara. Ekspresi tidak sabar di wajahnya menghilang saat dia menoleh ke Huaner dan berkata sambil tersenyum, Huaner, ayo pergi. Oke, jawab Huaner dengan cara yang lucu sebelum dia mengikuti Duan Lingtian. Sosok Duan Lingtian dan Huaner berangsur-angsur menghilang di depan mata anggota klan Liu. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun saat mereka melihat keduanya pergi. Lagi pula, mereka tahu pemuda berpakaian umu itu telah membuat konsesi besar dengan meminta 800 ribu batu surgawi tertinggi, bukan 1 juta batu surgawi tertinggi. Ketika sosok keduanya akhirnya menghilang, mantan pemimpin klan dari klan Liu bergumam, mereka. Siapa mereka? Siapa tahu? Kata Liu menjawab pertanyaan ayahnya sambil menggelengkan kepalanya, mereka mungkin orang luar. Mungkin ini pertama kalinya mereka di kota Kiliu. Petik 2. Leluhur tua dari klan Liu mengejek dan berkata, mulai saat ini, ini bukan lagi kota Kiliu, ini kota Liu. Kota Liu. Setelah mendengar kata-kata ini, mata anggota klan Liu mulai bersinar. Terlepas dari kegembiraannya, Liu Kuan bertanya dengan cemas, leluhur tua, apakah kita bisa menghasilkan 800 ribu batu surgawi tertinggi dalam tiga hari? Kata-katanya mirip dengan seember air dingin yang disiramkan ke anggota klan Liu. Tidak masalah apakah kita bisa memikirkannya atau tidak, kita harus memikirkannya. Apakah kau tidak melihat sikapnya sebelumnya? Kata leluhur tua dari klan Liu dengan suara rendah. Kemudian, dia berbalik untuk melihat mantan pemimpin klan dari klan Liu dan memerintahkan, Liu Jiu, setelah kita memusnahkan klan Qi, melakukan perjalanan ke kota-kota tetangga dan meminjam sebanyak mungkin batu surgawi dari klan dan sekte yang memiliki hubungan baik dengan klan kita. Petik 2. Ia, leluhur tua, mantan pemimpin klan dari klan Liu dengan hormat menerima tugas yang diberikan kepadanya. Meskipun dia juga merupakan dewa langit besar yang menutupi peringkat surga, kekuatan leluhur jauh lebih unggul dari kekuatannya. Selain itu, senioritas leluhur jauh lebih tinggi darinya. Untuk alasan ini, dia tidak berani bertindak sombong di hadapan leluhur yang lama. Selanjutnya, anggota klan Liu menerkam klan Qi seperti serigala kelaparan. Klan Qi yang telah kehilangan dua celestial emas besar tingkat surgawi seperti seekor domba, tidak dapat menahan serangan dari klan Liu. Tidak butuh waktu lama bagi klan Liu untuk membunuh semua celestial emas besar di klan Qi. Secara alami, klan Liu tidak menderita satu pun korban jiwa. Hanya dalam sehari, klan Qi, yang dulunya adalah saingan klan Liu, dimusnahkan. Ketika berita ini menyebar, itu mengguncang kota Qi Liu hingga ke intinya. Keesokan harinya, klan Liu tidak membuang waktu dan mengumumkan bahwa kota Qi Liu akan disebut kota Liu. Secara alami, tidak ada yang berani menolaknya. Di ruang pribadi sebuah restoran. Duan Lingtian mendengarkan percakapan yang mengalir dari aula utama restoran. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mereka benar-benar bertindak cepat. Mari berharap mereka bisa menghasilkan 800 ribu batu surgawi tertinggi tepat waktu. Petik 2. Sementara itu, Huan Er, yang telah melepas kerudungnya, duduk di seberang Duan Lingtian, melahap hidangan di atas meja tanpa mempedulikan citranya. Meski begitu, dia tetap terlihat cantik dan tanpa celah dari semua sudut. Bahkan Duan Lingtian, yang hatinya biasanya diam seperti danau, mau tidak mau melirik Huan Er sesekali. Setelah sekitar setengah jam, Huan Er menyekan oda minyak dari mulutnya, terlihat agak puas. Dia berkata sambil tersenyum, Kakak Lingtian, saya sudah makan sampai kenyang. Makanan di dunia luar benar-benar enak. Nanti, kamu harus mengajakku makan makanan enak setiap hari, oke. Petik 2. Duan Lingtian menganggup dengan senyum tipis di wajahnya. Tidak masalah, selama Huan Er senang. Dia tampak tidak terganggu dengan perubahan cara Huan Er menyapanya. Setelah meninggalkan Klan Ki kemarin, keduanya berkeliaran di jalan-jalan kota Kiliu, dan dia telah membeli beberapa barang untuknya. Saat mereka berjalan-jalan, mereka bertemu dengan beberapa pasangan yang saling menyapa dengan akrab. Setelah mendengarkan cara pasangan itu menyapa satu sama lain, Huan Er tiba-tiba mengubah cara dia memanggil Duan Lingtian. Sebaliknya, dia mulai memanggilnya kakak Lingtian. Duan Lingtian, tentu saja, tidak terlalu memikirkan hal ini. Bagaimanapun, dia tahu Huan Er tidak bersalah dan tidak bijaksana dengan cara-cara dunia. Dia seperti selembar kertas kosong. Sesaat kemudian, Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum, sekarang kita sudah makan, apakah kita akan berjalan-jalan lagi? Iya, ada banyak hal yang saya suka yang tidak bisa saya beli kemarin. Huan Er mengangguk seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian di tanah. Duo ini dengan santai berjalan-jalan di sekitar kota Kiliu, atau kota Liu seperti yang sekarang disebut, selama dua hari yang tersisa. Dua hari kemudian, keduanya muncul di perkebunan klan Liu. Salam, Dermawan. Salam, Dermawan. Semua anggota tingkat tinggi dari klan Liu berdiri di pintu masuk dan dengan hormat menyapa keduanya secara serempak pada saat kedatangan duo. Duan Lingtian memandang leluhur tua klan Liu dan terus terang bertanya, apakah Anda menyiapkan hal-hal yang saya minta? Dia tidak repot-repot bertanya pada yang lain, mudah untuk memberitahu leluhur tua klan Liu memiliki otoritas tertinggi di klan. Iya, Dermawan, leluhur tua klan Liu menjawab dengan hormat saat cincin tata ruang muncul di tangannya. Bab 2716 Kerajaan Langit Naga melonjak. Setelah mengambil cincin tata ruang dari nenek moyang lama klan Liu, Duan Lingtian sedikit mengangguk sebelum menetapkan kepemilikannya atas cincin itu. Ada tepat 800 ribu batu surgawi tertinggi dan jimat surgawi memori. Peta itu ada di memori celestial talismen map. Mata Duan Lingtian berbinar. Hanya dengan pikiran, dia mengaktifkan memori celestial talismen dengan mengirimkan energi asal surgawi ke jimat. Informasi membanjiri pikirannya, dan peta muncul di benaknya. Peta ini mencakup seluruh Kerajaan Langit Berawan, Kerajaan Surgawi di sekitarnya, dan bahkan beberapa kerajaan terpencil. Lokasiku saat ini ada di sini. Di kota Kiliu. Kota Kiliu, ibu kota Kerajaan Langit Berawan hanya membentang sejauh 200 ribu mil. Kota raja-kota raja kin berjarak lebih dari 1 juta mil dari kota Kiliu. Tempat ini di sini adalah 9 spektre county dan kota berdarah spektre. Duan Lingtian melihat peta di benaknya. Dengan memori celestial talismen di tangannya, peta itu tercetak di benak Duan Lingtian. Ini membuatnya mudah untuk menunjukkan lokasinya dan mencari tempat lain juga. Kalau saya tidak salah, memori celestial talismen yang berisi peta ini cukup mahal. Betapa perhatiannya mereka, Duan Lingtian berpikir sendiri saat dia menyingkirkan memori surgawi, dan dia memusatkan perhatiannya pada leluhur tua klan Liu. Di alam Devata, ada peta normal dan juga peta di memori celestial talismens. Yang terakhir ini sangat mahal karena hanya sedikit yang bersedia mencurahkan begitu banyak energi dan waktu untuk menggambar peta di memori celestial talismen. Jika seseorang memiliki begitu banyak waktu dan energi, mengapa tidak mencurahkannya untuk kultivasi saja? Membelanjakannya untuk menggambar peta menawarkan lebih sedikit manfaat dibandingkan. Tentu, itu tidak berarti bahwa tidak ada orang yang mampu melakukan tugas itu. Jika tidak, memori celestial talismen dengan peta milik Duan Lingtian tidak akan ada. Biasanya, hanya mereka yang memiliki bakat terbatas dan terjebak pada kemacetan tanpa prospek lain yang akan menggambar peta di memori celestial talismens untuk menghasilkan uang dengan mudah. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, leluhur tua dari klan Liu menghela nafas lega. Selama dermawan puas. Tiga hari yang lalu, ketika Duan Lingtian membunuh dua celestial emas besar tingkat surga dari klan Qi, leluhur tua dari klan Liu sangat takut pada Duan Lingtian. Dia bahkan lebih takut pada Huaner yang berdiri di samping Duan Lingtian. Karena alasan ini, dia tidak berani bertindak sembarangan di hadapan Duan Lingtian. Dia hanya bisa menunjukkan rasa hormat Duan Lingtian. Huaner, kami telah mendapatkan hal-hal yang kami minta. Mari kita tinggalkan kota, Duan Lingtian berkata sambil menyingkirkan cincin tata ruang. Senyuman tipis terlihat di wajahnya saat dia melihat ke arah Huaner yang telah mengenakan cadar lagi. Tinggalkan kota ini. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Huaner menarik lengan bajunya dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Kakak Lingtian, aku belum cukup bermain. Mengapa kita tidak tinggal lebih lama dan pergi setelah aku selesai bermain? Setelah melihat perilaku Huaner, anggota klan Liu ketakutan. Apakah ini surgawi tertinggi surgawi yang sama yang dengan mudah mengikat mereka dan bisa dengan mudah membunuh mereka hanya dengan lambayan tangannya? Mengapa dia terlihat seperti gadis yang belum dewasa saat ini? Huaner, kamu tidak ingin pergi. Baiklah kalau begitu. Namun, jangan katakan saya tidak memberitahu Anda bahwa tempat berikutnya yang akan kita tuju bahkan lebih menyenangkan, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Ini lebih menyenangkan dari tempat ini. Mata Huan langsung cerah. Dia dengan cepat melambaikan tangannya saat energi asal surgawi yang dingin dan menakutkan melonjak keluar darinya. Anggota klan Liu menguatkan diri seolah menghadapi bahaya besar. Namun, yang mengejutkan mereka, Huaner menghilang bersama Duan Lingtian hanya dalam sekejap mata. Kakak Lingtian, kalau begitu ayo cepat ke tempat itu. Kata-kata ini adalah satu-satunya indikasi bahwa duo itu hadir beberapa saat sebelumnya. Anggota klan Liu saling memandang dengan bingung. Apakah dia benar-benar seorang surgawi tertinggi surgawi? Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tampak seperti gadis kecil yang ingin bersenang-senang. Pada akhirnya, Liu Kuan, pemimpin klan dari klan Liu, memecah keheningan dan bertanya, leluhur tua, menurutmu seberapa kuat pemuda berpakaian ungu itu? Apakah dia juga seorang surgawi tertinggi surgawi? Petik 2. Aku tidak tahu apakah dia adalah surgawi-surgawi tertinggi, tapi karena dia mampu membunuh dua surgawi agung surgawi tertinggi dari klan Qi, dia setidaknya puncak surgawi-surgawi agung, leluhur tua dari kata klan Liu. Seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, matanya menyipit saat dia berkata, yang terpenting, ketika saya menyelidikinya dengan kesadaran surgawi tiga hari yang lalu, saya menemukan keduanya berusia lebih muda dari seratus tahun. Petik 2. Lebih muda dari seratus tahun. Segera setelah leluhur tua dari klan Liu selesai berbicara, keheningan mulai terasa. Apakah, bagaimana mungkin, seseorang yang, setidaknya, puncak surgawi-agung surgawi dan surgawi tertinggi surgawi berusia lebih muda dari seratus tahun. Wajar jika anggota klan Liu merasa skeptis. Pada saat ini, ayah Liu Kuan, mantan pemimpin klan dari klan Liu dan Celestial Emas besar tingkat surga lainnya di klan, menghela nafas dan berkata, pada awalnya, saya juga skeptis. Namun, setelah bertemu mereka lagi hari ini, saya yakin mereka lebih muda dari seratus tahun. Petik 2. Kata-katanya langsung memadamkan keraguan semua orang. Jika hanya leluhur lama mereka yang telah berbicara, ada kemungkinan dia salah. Namun, dengan konfirmasi dari dua Celestial Emas besar tingkat surgawi, tidak ada ruang tersisa untuk keraguan. Astaga, puncak surgawi tertinggi emas dan surgawi tertinggi surgawi yang berusia lebih muda dari seratus tahun. Siapa mereka? Petik 2. Mereka pasti datang dari tempat yang luar biasa. Apalagi Celestial Tertinggi surgawi yang berusia lebih muda dari seratus tahun, tidak ada puncak surgawi agung-agung yang lebih muda dari seratus tahun bahkan di kerajaan surgawi peringkat tinggi. Petik 2. Mereka pasti dari sekte atau klan perkasa yang lebih kuat dari kerajaan surgawi peringkat tinggi. Mungkin, mereka meninggalkan rumah untuk bersenang-senang di dunia luar. Itu juga bagian dari kekayaan klan Liu untuk bisa bertemu mereka. Petik 2. Kata-kata tidak dapat menggambarkan bagaimana dua orang yang berusia lebih muda dari seratus tahun ini berhasil membalikkan warisan yang telah ditetapkan pada batu selama ribuan tahun. Pada akhirnya, anggota klan Liu sampai pada kesimpulan bahwa Duan Lingtian dan Huaner berasal dari sekte atau klan perkasa yang lebih kuat dari kerajaan surgawi tingkat tinggi. Apalagi klan Liu, bahkan kekuatan terkuat di Kludi Rock Celestial Kingdom, keluarga Kekaisaran, tidak dapat dibandingkan dengan keduanya. Mereka berada di liga yang berbeda. Namun, aku masih tidak mengerti mengapa mereka membunuh Celestial Emas besar tingkat surga dari klan Qi dan membantu klan Liu. Kata leluhur tua itu. Perhatian semua orang terfokus pada leluhur tua dari klan Liu sambil terus berkata, pikirkan tentang ini. Keduanya pertama kali membunuh anggota klan Liu sebelum mengikuti anggota klan Qi kembali ke tanah milik mereka. Begitu klan Qi menemukan kekuatan mereka, mereka pasti akan memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat. Pada saat itu, ketika kami pergi mengetuk pintu klan Qi untuk membalas dendam, secara logis, kami seharusnya mati. Secara rasional, klan Qi akan menjadi satu-satunya klan yang memerintah kota Qi Liu saat itu. Namun, masalahnya adalah, mereka telah membunuh dua Celestial Emas di klan Qi. Apakah orang-orang dari klan Qi begitu buta sehingga mereka bisa membedakan antara keberuntungan dan bencana? Masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Orang-orang dari klan Qi tidak bodoh. Dia merasa ada yang tidak beres dengan situasinya. Dia telah berinteraksi dengan klan Qi sepanjang hidupnya dan memahami dua Celestial Emas besar tingkat surga dari klan Qi dengan sangat baik. Dia yakin mereka tidak akan pernah bertindak bodoh atau sembrono. Memang, masalah ini agak terlalu sulit untuk dipahami. Petik 2 Setelah mendengarkan kata-katanya, anggota klan Liu merasa masalah itu juga tidak biasa. Mereka tidak akan pernah bisa menebak bahwa dua pilar klan Qi terbunuh karena mereka melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Jika tidak, kota Qi Liu tidak hanya menjadi milik klan Liu. Di luar kota Liu, sebelumnya dikenal sebagai kota Qi Liu. Ayolah, kakak Ling Tian. Ayo pergi ke tempat selanjutnya. Di mana itu? Apakah itu jauh? Segera setelah Huan Er membawa Duan Ling Tian keluar kota, dia membuka kerudungnya. Ekspresinya adalah salah satu keinginan dan urgensi, seolah-olah dia tidak sabar untuk menumbuhkan sepasang sayap untuk terbang ke tempat menyenangkan yang dibicarakan Duan Ling Tian. Duan Ling Tian berkata sambil tersenyum, Huan Er, tujuan kita selanjutnya disebut Kerajaan Langit Naga Melonjak. Tepatnya, kita akan pergi ke ibu kota Kerajaan Langit Naga Melonjak. Petik 2. Kerajaan Surgawi Naga Melonjak adalah Kerajaan Surgawi peringkat tinggi terdekat dengan Kerajaan Surgawi Batu Berawan. Duan Ling Tian memilihnya sebagai tujuan berikutnya hanya karena dia tidak punya pilihan lain. Hanya ada satu Kerajaan Surgawi tingkat tinggi di dekat Kerajaan Langit Berawan dalam jarak 300 ribu mil. Adapun Kerajaan Surgawi peringkat rendah dan menengah, dia, secara alami, tidak tertarik untuk mengunjungi mereka. Bab 2718 Banding 2718 Kemegahan Ibu Kota Kerajaan Surgawi tingkat tinggi, Kerajaan Surgawi Naga Melonjak, melebihi harapan Duan Ling Tian. Duan Ling Tian menemukan bahwa ibu kota memiliki aturannya sendiri. Selain penjaga istana, semua orang dilarang terbang di ibu kota. Itu dipandang sebagai tantangan bagi keluarga Kekaisaran Kerajaan Surgawi Naga Melonjak. Karena aturan ini, dia dan Huaner hanya bisa masuk melalui salah satu pintu masuk kota. Pada saat ini, selain cadar yang menutupi wajahnya, Huaner juga mengenakan topi. Karena ini, hanya matanya yang jernih dan sedikit didahinya yang bisa terlihat. Duan Ling Tian telah mempelajari pelajarannya di kota Kiliu dan memintanya untuk memakai topi juga. Bagaimanapun, dia menemukan Huaner masih seperti bunga yang menarik semua lebah bahkan jika dia mengenakan kerudung untuk menutupi wajahnya. Sejak dia memakai topi, dia tidak lagi menarik perhatian semua orang seperti sebelumnya. Sebaliknya, penampilan tampan Duan Ling Tian justru-justru menarik perhatian para wanita di sekitarnya. Beberapa pria bahkan memandang Duan Ling Tian dengan iri ketika mereka melihat betapa tampannya dia. Tidak ada kekurangan pria tampan di dunia ini. Namun, pria tampan dengan sikap luar biasa seperti Duan Ling Tian sangatlah langka. Karena sikapnya, banyak orang secara naluriah mengira Duan Ling Tian memiliki latar belakang yang luar biasa ketika mereka melihatnya. Ketika Huaner melihat begitu banyak wanita memandang Duan Ling Tian, itu membuatnya agak tidak senang karena alasan yang tidak dia ketahui. Untuk alasan ini, dia berkata, Saudara Ling Tian, bisakah saya melepas topinya? Lihat? Ada begitu banyak orang di jalan, tapi tidak satupun dari mereka yang memakai topi. Bukan niatnya untuk menarik perhatian. Namun, dia merasa jika dia melepas topinya, pandangan para wanita akan tertuju padanya, bukan Duan Ling Tian. Meskipun Huaner tidak bijaksana terhadap perasaan antara pria dan wanita, setelah bepergian dengan Duan Ling Tian selama ini, dia telah mengembangkan semacam ketergantungan pada Duan Ling Tian. Dia tidak suka memikirkan harus berbagi Duan Ling Tian dengan wanita lain. Dia tidak menyukainya bahkan ketika para wanita hanya menatapnya. Duan Ling Tian dengan tegas berkata, Huaner, jangan membuat keributan. Jika kamu tidak mendengarkan aku, aku tidak akan menemanimu mencari ibumu. Petik 2. Lelucon apa? Dia telah melihat dan mengalami efek kecantikan Huaner. Bahkan dengan cadar, dia masih menarik perhatian lebah. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, lebih baik dia tetap memakai topinya. Bagaimana dia bisa membiarkan dia melepas topinya karena tahu itu hanya akan menimbulkan masalah. Dia sedikit bingung juga. Sampai sekarang, dia baik-baik saja memakai topi itu. Kenapa dia tiba-tiba ingin melepas topinya? Dia tidak akan pernah menyangka bahwa itu karena dia tidak ingin wanita lain melihatnya. Terus terang, dia cemburu. Setelah mendengar kata-kata Duan Ling Tian, Huaner merasa sedih. Matanya berkaca-kaca saat dia cemberut. Anda menindas saya. Berada di dekatnya, Duan Ling Tian yang melihat matanya berkaca-kaca untuk pertama kalinya merasakan sakit kepala ringan. Dia tanpa daya mencoba menghiburnya. Huaner, aku hanya memintamu untuk tetap memakai topi untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Anda mungkin bisa menekan semua orang di kota Kiliu dengan kekuatan Anda, tetapi di sini berbeda. Ini adalah ibu kota kerajaan surgawi peringkat tinggi. Ada banyak orang yang lebih kuat darimu di sini. Lebih baik tidak menonjolkan diri. Sebentar lagi, kita akan mencari penginapan untuk ditinggali. Saat itu, Anda bisa melepas kerudung dan topi Anda. Oke. Petik 2. Kalau begitu, Saudara Ling Tian, kamu harus menemaniku untuk membeli barang-barang menarik dan makan makanan lesat, kata Huaner dengan mata berbinar. Baiklah, baiklah, aku akan menemanimu, jawab Duan Ling Tian seolah sedang membuju seorang anak kecil. Saat mata Huaner tidak lagi berkaca-kaca, Duan Ling Tian akhirnya menghela nafas lega. Dia seperti anak kecil, dan sungguh melelahkan bersamanya. Namun, pilihan lain apa yang dia miliki. Tinggalkan dia, berdasarkan betapa naifnya dia, jika dia tidak berada di sisinya, tidak butuh waktu lama baginya untuk ditangkap oleh pria yang lebih kuat darinya. Pada saat itu, mungkin, kematian akan menjadi pilihan yang lebih baik untuknya. Selain itu, dia telah membawanya keluar dari reruntuhan, dan dia telah membantunya untuk menyingkirkan alam ilusi. Dia merasa agak bertanggung jawab untuknya. Meskipun sebagai laki-laki, dia juga memiliki keinginan untuk memilikinya, namun rasionalitasnya jauh lebih kuat daripada naluri dasar seperti. Selain itu, setelah berinteraksi dengannya, dia hanya melihatnya sebagai seorang anak. Kuharap kita bisa segera menemukan ibunya. Pada saat itu, saya akhirnya akan bebas. Petik 1 Saat Duan Lingtian memimpin Huaner menyusuri jalan lebar ibu kota Kerajaan Langit Naga melonjak, dia berkata, Huaner, pertama-tama kita akan mencari restoran untuk makan makanan lesat. Dia mencari restoran yang ramai dengan kamar pribadi. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan Huaner makan di aula utama. Dia harus melepas kerudung dan topinya untuk makan. Berapa banyak masalah yang akan ditimbulkannya jika orang-orang di restoran melihat penampilannya. Jalan-jalan ibu kota yang luas dipenuhi arus gerbong dan gerobak yang tak ada habisnya. Para pejalan kaki berjalan di samping sementara gerobak dan gerbong turun ke tengah jalan. Banyak Celestial Beast yang eksotis juga bisa dilihat. Mereka digunakan sebagai tunggangan. Binatang surgawi ini, secara alami, tidak memiliki kecerdasan. Mereka mirip dengan tunggangan seputih salju yang menarik kereta Raja Kin di Klu di Rock Celestial Kingdom. Meskipun basis kultivasi mereka sebanding dengan Foiletsun Golden Celestials, tanpa kecerdasan apapun, mereka hanya bisa menerima perbudakan. Yang ini, Duan Lingtian akhirnya memilih restoran yang relatif ramai yang memiliki kamar pribadi di selatan ibu kota. Dia dan Huaner telah memasuki ibu kota menggunakan pintu masuk selatan. Meski berkeliaran selama setengah hari, mereka masih berada di sisi selatan ibu kota. Bisa dibayangkan betapa besar modalnya. Setelah duduk di ruang pribadi, Duan Lingtian menunggu sampai semua hidangan disajikan sebelum memerintahkan pelayan untuk mundur. Ketika pintu kamar ditutup, dia akhirnya mengizinkan Huaner melepas kerudung dan topinya. Huaner tidak menyianyiakan waktu dan mulai makan seolah-olah dia telah kelaparan selama berhari-hari, sama sekali tidak memiliki perilaku seorang wanita yang mulia dan berbudiluhur. Ini enak. Yang ini juga enak. Ini cukup bagus juga. Dia melahap piring seperti binatang buas. Dengan minyak mengotori mulutnya, dia berkata kepada Duan Lingtian, hidangan disini lebih enak daripada yang kami makan sebelumnya. Petik 2. Tentu saja. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota kerajaan surgawi naga melonjak, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Dalam perjalanan mereka ke Kerajaan Langit Naga melonjak, setiap kali mereka tiba di sebuah kota, dia akan membawa Huaner ke restoran untuk makan. Oleh karena itu, dia sudah terbiasa dengan cara makan Huaner. Saat Huaner sedang makan, dia menguping percakapan di Aula Utama. Ketika mereka memasuki restoran, dia telah memilih kamar pribadi yang paling dekat dengan Aula Utama untuk tujuan ini. Harus dikatakan bahwa kedap suara di restoran itu cukup bagus. Jika Duan Lingtian tidak sengaja menguping, yang akan dia dengar hanyalah suara latar yang tidak jelas. Awalnya, tidak ada yang menarik dari percakapan di Aula Utama. Namun, ketika Huaner menghabiskan setengah dari hidangannya, dia akhirnya mendengar sesuatu yang menarik perhatiannya. Dalam sebulan, semua istana raja di wilayah Kerajaan Langit Naga melonjak akan membawa pembangkit tenaga muda paling luar biasa mereka ke Istana Kekaisaran. Aku ingin tahu King Mansion mana yang akan menghasilkan bakat muda paling luar biasa. Petik 2. A. Mendengar ada Valetsun Golden Celestial yang lebih muda dari 100 tahun di rumah Raja Hongwei. Valetsun Golden Celestial yang lebih muda dari 100 tahun jarang ditemukan di kerajaan kita. Petik 2. A. Valetsun Golden Celestial yang bahkan belum berusia 100 tahun. Luar biasa. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, alis Duan Lingtian sedikit terangkat. Ini pembangkit tenaga listrik muda yang berusia kurang dari 100 tahun lagi. Selain itu, semua raja mansions di wilayah Kerajaan Surga Naga Melonjak harus mengumpulkan pembangkit tenaga listrik muda ini juga dan membawa mereka ke Istana Kekaisaran dalam sebulan. Jangan bilang kompetisi bela diri dari 16 negara oleh Istana Raja Kin di Kerajaan Langit Berawan ada hubungannya dengan ini. Dengan hadiah yang begitu besar, awalnya saya berpikir pasti ada tangkapan di balik kompetisi. Namun, sepertinya itu adalah perintah yang diturunkan oleh keluarga Kekaisaran Kerajaan Langit Berawan. Mengapa keluarga Kekaisaran dari kedua kerajaan dengan panik mengumpulkan pembangkit tenaga muda yang berusia kurang dari 100 tahun? Dia bingung dengan semua pikiran yang mengalir di benaknya. Meskipun dia telah tinggal di Kludi Rock Celestial Kingdom untuk waktu yang lama setelah dia naik, dia tidak mendengar tentang keluarga Kekaisaran yang menurunkan perintah seperti itu. Bab 2719 banding 2719 Biasanya, mereka yang berasal dari kota-kota kecil yang ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri harus bergantung pada upaya mereka untuk menjadi terkenal. Namun, jika pembangkit tenaga listrik muda dengan bakat bawaan yang hebat muncul, wajar jika faksi kuat dari kerajaan besar atau keluarga Kekaisaran akan bersaing untuk para jenius muda ini untuk bergabung dengan mereka. Bagaimanapun, orang jenius seperti itu hanya akan muncul sekali di bulan biru. Kerajaan Surgawi Naga Melonjak adalah kerajaan surgawi peringkat tinggi. Ada perintah bagi mereka yang berada di wilayahnya untuk mencari bakat muda yang lebih muda dari 100 tahun. Tampaknya kerajaan hanya mencari bakat, tetapi bagi Duan Lingtian, ada sesuatu yang mencurigakan. Jika kerajaan hanya ingin mencari bakat, mereka tidak akan memiliki batasan usia. Lagipula, ada banyak orang yang sangat berbakat yang usianya hanya sedikit di atas 100 tahun. Yang terpenting, dia tidak berpikir itu adalah kebetulan bahwa Istana Raja Kin dari Kerajaan Langit Berawan juga mencari pembangkit tenaga listrik yang berusia lebih muda dari 100 tahun. Dia berpikir sendiri, mungkinkah kompetisi bela diri dari 16 negara di rumah Raja Kin hanyalah pilihan untuk kompetisi yang lebih besar. Saat Duan Lingtian terus mendengarkan percakapan tersebut, dia menemukan bahwa sebuah kompetisi akan diadakan di ibu kota Kerajaan Langit Naga Melonjak dalam satu bulan. Semua wilayah di bawah Kerajaan Langit Melonjak Naga akan membawa 10 pembangkit tenaga muda terkuat mereka untuk bersaing di Istana Kekaisaran untuk menentukan 50 pembangkit tenaga muda terkuat di Kerajaan Surgawi Naga Melonjak. Hmm, sebuah percakapan menarik perhatian Duan Lingtian, dan dia mendengarkan percakapan itu dengan penuh perhatian. Bukan hanya Kerajaan Surgawi Naga Melonjak yang akan memilih 50 jika pembangkit tenaga muda terkuat yang lebih muda dari 100 tahun, tetapi Kerajaan Surgawi Peringkat Menengah juga harus memilih 30 pembangkit tenaga muda terkuatnya. Selain itu, bahkan Kerajaan Surgawi Peringkat Rendah harus memilih 20 pembangkit tenaga listrik muda untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Bagaimana Anda mengetahui tentang ini? Mengapa semua Kerajaan mengadakan kompetisi? Petik 2 Celestial Kingdom tingkat menengah dan rendah harus mengirim kekuatan muda mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi juga. Saya pikir itu hanya Kerajaan kita. Petik 2 Mengapa mereka diizinkan untuk mengirim sejumlah kecil pembangkit tenaga listrik muda? Apa kau tidak mendengar? Akan ada kompetisi bela diri yang diadakan dalam setahun. Ini diorganisir oleh tiga besar sekte surgawi di Wastelen. Para peserta adalah pembangkit tenaga listrik muda yang berusia lebih muda dari 100 tahun dari Kerajaan Surgawi yang mengelilingi gurun. Dikatakan bahwa peserta berprestasi akan diberi kesempatan untuk bergabung dengan salah satu dari tiga sekte surgawi utama, pria yang berbicara pertama kali. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi. Duan Lingtian menemukan bahwa spekulasi itu tidak salah. Gurun Tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Sebuah peta muncul di benaknya saat ini. Ini adalah peta yang dia peroleh dari klan Liu di kota Kiliu. Karena peta itu ada di memori Celestial Talisman, itu tercetak di benaknya. Peta itu mencakup wilayah yang luas. Di sisi selatan peta ada banyak gunung yang tandus. Gurun tersebut terletak di sebelah utara pegunungan tandus. Ada 373 Kerajaan Surgawi di sekitar gurun, ada 39 Kerajaan Surgawi peringkat tinggi, 125 Kerajaan Celestial peringkat menengah, dan 209 Kerajaan Surgawi peringkat rendah. Gurunnya sangat luas, dan itu bukan milik Kerajaan Surgawi meskipun dikelilingi oleh banyak kerajaan. Sekte Surgawi Naga Beladiri, Sekte Langit Taiyi, dan Sekte Langit Seribu Laba-laba yang ditandai di peta pasti tiga sekte langit utama yang disebutkan orang-orang itu. Petik 1. Sekte Surgawi Naga Beladiri, Sekte Langit Taiyi, dan Sekte Langit Seribu Laba-laba adalah tiga sekte langit utama di tanah air. Mereka menyelenggarakan kompetisi beladiri yang akan diadakan dalam setahun di Gurun. Undangan telah dikeluarkan untuk semua 373 Kerajaan Surgawi sehingga kerajaan harus membawa pembangkit tenaga muda terkuat mereka yang berusia lebih muda dari 100 tahun untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Gagal muncul mungkin bukan pertanda baik bagi kerajaan. Bagaimanapun, itu akan menjadi sedikit melawan tiga besar sekte Surgawi dari Wastelen, dan itu bisa mengakibatkan kerajaan mereka dimusnahkan. Banyak kerajaan dimusnahkan dalam sejarah tiga besar sekte Surgawi di Wastelen. Di alam Devata, sekte Surgawi jauh lebih unggul dari sekte biasa. Sekte yang lebih lemah dari keluarga kekaisaran dari kerajaan Surgawi peringkat tinggi tidak memenuhi syarat untuk diberi status sekte Surgawi. Tiga sekte Surgawi besar di Wastelen jauh lebih unggul dari sekte manapun yang kuat di kerajaan Surgawi peringkat tinggi. Aku ingin tahu apakah tiga sekte Surgawi lebih kuat daripada sekte pengembara Surgawi pengasih. Sosok cantik muncul di benak Duan Lingtian saat ini. Alasan dia harus meninggalkan rumah Raja Kin dengan terburu-buru adalah karena pemimpin sekte dari sekte wisatawan Surgawi pengasih memerintahkan bawahannya untuk membunuhnya. Sebuah rencana perlahan terbentuk di benaknya saat dia berpikir, aku seharusnya bisa menemukan lebih banyak informasi tentang sekte pengembara Surgawi pengasih dan tiga sekte utama Surgawi dari Wastelen di ibu kota kerajaan Langit Naga melonjak. Sementara itu, orang-orang di aula utama restoran masih dengan hangat mendiskusikan kompetisi bela diri yang akan diadakan di gurun. Namun, Duan Lingtian tidak lagi tertarik dengan diskusi tersebut. Dia mengalihkan perhatiannya ke Huaner dan berkata, Huaner, pelan-pelan. Kita bisa memesan lebih banyak jika itu tidak cukup. Petik 2. Huaner melahap makanan seolah-olah dia adalah binatang buas. Piring-piring kosong, ketika ditumpuk, hampir setinggi anak berusia 8 tahun. Piring-piring di atas meja menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Memhem, kata Huaner tidak jelas dengan mulut penuh. Dia terus menikmati makanannya dan mengabaikan Duan Lingtian. Sepertinya kamu sangat menyukai makanan enak. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Tidak butuh waktu lama sebelum semua hidangan di atas meja disantap. Duan Lingtian memerintahkan pelayan untuk menyajikan dua hidangan lagi. Tidak butuh waktu lama sebelum kedua hidangan itu menghilang juga. Setelah Huaner selesai makan, dia menyekam minyak dari mulutnya dan mengusap perutnya tanpa mempedulikan citranya. Baiklah, saya 60 persen kenyang. Itu cukup untuk saat ini. Kami akan melanjutkan di malam hari. Petik 2. 60 persen penuh. Sudut mulut Duan Lingtian bergerak-gerak. Jika dia tidak tahu Huaner adalah Celestial Beast, dia akan mengira dia adalah monster dengan makan yang tak ada habisnya. Mereka mengenakan kerudung dan topi sebelum membayar tagihan. Ketika mereka meninggalkan restoran, Duan Lingtian memperhatikan pelayan itu memandang mereka seolah-olah mereka monster. Dia diliputi oleh keinginan untuk menjelaskan kepada pelayan bahwa Huaner adalah orang yang telah melahap semua makanan. Padahal, dia sama sekali tidak makan banyak. Saat mereka berjalan-jalan, mencari penginapan untuk bermalam, suara melolong keras terdengar dari ujung jalan. Celestial Beast yang perkasa dan aneh dengan sembilan kepala terlihat menarik kereta tanpa atap dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya sebanding dengan kereta Raja Kin yang dilihat Duan Lingtian di rumah Raja Kin. Binatang surgawi berkepala sembilan ini memiliki basis kultivasi yang sebanding dengan Valet Sun Golden Celestial, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dia melihat seorang wanita berpakaian orannya di dalam gerbong. Meskipun dia cantik, dia memucat dibandingkan dengan Huaner. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa wanita itu berasal dari keluarga kaya. Faktanya, berdasarkan oranya, sepertinya dia adalah tipikal putri orang kaya manja. Ketika wanita itu memandang dan bertemu dengan mata Duan Lingtian, matanya langsung bersinar. Dia tampak seperti serigala lapar yang bertemu mangsanya. Namun, karena Celestial Beast berkepala sembilan bergerak dengan kecepatan tinggi, kereta itu melesat melewati Duan Lingtian dan Huaner hanya dalam sekejap mata. Duan Lingtian yang memperhatikan tatapan wanita itu mengerutkan kening ketika dia mendengar suara melolong dari Celestial Beast berkepala sembilan lagi. Bab 2720 banding 2720. Ledakan, ledakan, ledakan. Awan debu membubung di udara saat para pejalan kaki dengan panik berebut untuk menghindari gerbong tanpa atap. Ada beberapa contoh di mana Celestial Beast berkepala sembilan hampir menginjak orang dengan waktu reaksi yang lebih lambat. ketika debu akhirnya mengendap, kereta tanpa atap yang ditarik oleh binatang surgawi berkepala sembilan telah berhenti di depan Duan Lingtian dan Huaner, menghalangi jalan mereka. Wanita muda berpakaian oranya di kereta tanpa atap dengan terang-terangan mengukur Duan Lingtian dengan matanya yang berapi-api. Dia sama sekali tidak memiliki sikap sopan yang seharusnya dimiliki seorang wanita muda. Seorang wanita tua berjubah abu-abu panjang berdiri di belakang wanita muda berpakaian oranya. Dia tanpa ekspresi tapi memancarkan aura misterius. Akhirnya, wanita muda itu perlahan bertanya, siapa namamu? Meskipun suaranya merdu, namun terdengar sangat keras di telinga Duan Lingtian. Matanya yang berbentuk bulan sabit bersinar dengan sedikit kejahatan saat dia menatapnya. Berdasarkan ketidakpeduliannya pada pejalan kaki yang bergegas keluar dari gerbongnya sebelumnya, Duan Lingtian bahkan lebih yakin bahwa dia adalah seorang wanita muda yang manja, sombong, dan kejam dari keluarga kaya. Sepertinya kehidupan orang-orang seperti rumput di matanya. Dia tidak berkenan menanggapi pertanyaannya. Dia hanya menatapnya sebelum dia memegang tangan Huan Er, bersiap untuk melewati kereta dan pergi. Retak. Retakan tajam dari cambuk berdering di udara. Kedengarannya menusuk telinga. Cambuk merah panjang terlihat di tangan wanita muda yang angku itu. Dia telah menjentikan cambuk di depan Duan Lingtian, dengan jelas berusaha menghentikannya pergi. Ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap saat dia berhenti. Dia jelas tidak senang. Tersembunyi di bawah topi dan kerudung, rasanya seolah-olah lapisan es telah terbentuk di wajah Huan Er. Duan Lingtian menatap wanita muda itu dengan tajam dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Mata wanita muda itu tetap tertuju pada Duan Lingtian saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apa yang saya lakukan? Apakah kamu tidak mendengar? Saya meminta nama Anda. Petik 2. Duan Lingtian mengerutkan kening. Apakah saya mengenal Anda? Wanita muda yang sombong itu berkata tanpa malu-malu, sekarang kamu lakukan. Nama saya Zhou Sudong. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi mainan anak saya. Anggap ini sebagai berkah. Petik 2. Mainan anak laki-laki. Duan Lingtian tercengang saat mendengar kata-katanya. Secara alami, dia tahu apa itu mainan anak laki-laki. Biasanya, wanita dewasa adalah orang-orang yang suka mengoleksi mainan anak laki-laki, bukan? Mengapa wanita muda ini memiliki hobi seperti itu? Baik, pemuda abadi. Bahkan para kultifator dari alam duniawi dapat mencapai awet muda, apalagi mereka yang berasal dari alam devata. Zhou Sudong ini mungkin terlihat muda, tetapi mungkin dia wanita tua yang telah hidup selama 10.000 tahun, pikir Duan Lingtian dalam hati. Mainan anak laki-laki. Saudara Lingtian, apa itu mainan anak laki-laki? Huaner bertanya dengan rasa ingin tahu. Duan Lingtian kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu dia harus menjelaskan ini kepada Huaner. Pada saat ini, Duan Lingtian mendengar percakapan di sekelilingnya. Seperti yang diharapkan, rindu keempat dari klan Zhou ingin membawa pulang pemuda itu untuk dijadikan mainan anaknya. Petik 2. Mis keempat dari Zhou klan sangat liberal dan suka mengumpulkan mainan anak laki-laki, tapi standarnya tinggi. Dia tidak akan begitu saja memilih mereka yang berpenampilan rata-rata. Petik 2. Nah, pemuda berbaju ungu ini memiliki penampilan dan sikap yang luar biasa. Sudah diduga bahwa dia ingin dia menjadi bagian dari haremnya. Petik 2. Namun, berdasarkan sikap luar biasa pemuda itu, jelas dia bukan dari latar belakang biasa. Bukankah dia takut menyinggung seseorang dari latar belakang yang kuat? Petik 2. Kamu terlalu banyak berpikir, klan Zhou tidak hanya merupakan klan tingkat atas di Kerajaan Langit Naga Melonjak, tetapi mereka juga terkait dengan keluarga kekaisaran. Satu-satunya pria muda di Kerajaan Langit Naga Melonjak yang tidak bisa disinggung oleh rindu keempat Zhou klan adalah sepupu kekaisarannya. Petik 2. Yah, itu masih tidak mengubah fakta bahwa dia mungkin memiliki latar belakang yang luar biasa di kerajaan lain. Kemudian, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Seperti kata pepatah, naga yang perkasa tidak cocok untuk ular asli. Petik 2. Percakapan yang hening di sekitar menjelaskan latar belakang wanita muda itu. Duan Lingtian berpikir, dengan latar belakang seperti itu, tidak heran dia begitu sombong. Petik 1. Saya tersanjung karena nona Zhou menyukai saya, Duan Lingtian memandang Zhou Sudong dan berkata dengan nada ringan, sayangnya, saya tidak memenuhi syarat untuk menerima berkah seperti itu. Bagaimanapun, terima kasih. Aku akan pergi sekarang. Dia memegang tangan Huaner dan bersiap untuk pergi lagi. Setelah mengetahui tentang latar belakang Zhou Sudong, dia tidak merasa perlu untuk menyinggung perasaannya kecuali itu benar-benar diperlukan. Berhenti di sana, Zhou Sudong berkata dengan mendominasi saat dia melompat dari gerbong dan memblokir jalan Duan Lingtian dan Huaner lagi. Tatapannya menjadi dingin ketika dia melihat Duan Lingtian memegang tangan Huaner. Jika tatapannya adalah pedang, itu akan memotong tangan Huaner. Nona Zhou, tidak ada yang bisa diperoleh jika seseorang harus memaksanya. Mata Duan Lingtian berkedip dingin saat Zhou Sudong menghentikannya lagi. Tidak ada yang tidak dapat saya, Zhou Sudong, miliki. Hari ini, Anda harus memilih baik Anda pergi dengan saya atau Anda mati bersama dengan wanita ini, kata Zhou Sudong dingin. Jelas dia berencana membunuh Huaner. Dia adalah seorang wanita pencemburu dan posesif yang tidak tahan melihat pria yang disukainya memegang tangan wanita lain. Itu sejalan dengan kepribadiannya yang ingin membunuh Huaner. Kamu ingin membunuhku? Huaner bertanya dengan dingin. Huaner, Duan Lingtian bisa merasakan hawa dingin merembes dari tangan Huaner, dan dia dengan cepat mencubit tangannya dan berkata dengan nada rendah, biar aku tangani ini. Jika aku tidak bisa mengatasinya, maka, kamu bisa menghadapinya. Petik 2. Nona Zhou, tolong tunjukkan sedikit kesopanan pada adikku, Duan Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh sambil melepaskan tangan Huaner. Dia tahu bahwa Zhou Sudong adalah wanita yang sangat pencemburu dan posesif. Dia adikmu. Seperti yang diharapkan, ekspresi Zhou Sudong berubah menjadi lebih baik ketika dia mendengar kata-katanya. Karena dia adikmu, aku tidak akan membunuhnya. Namun, Anda harus tetap bersama saya. Jadi milikku. Jika tidak, kalian berdua akan mati. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia terus berkata, Sekarang tentukan pilihanmu. Mati dengan adikmu atau jadilah milikku. Petik 2. Nona Zhou, ada begitu banyak pria di luar sana. Mengapa harus aku? Biasanya, Duan Lingtian sudah kehilangan kesabarannya. Namun, perjalanan ke Kerajaan Langit Naga melonjak itu panjang dan sulit. Jika memungkinkan, dia tidak ingin pergi hanya karena dia telah menyinggung perasaannya meskipun dia tidak takut padanya. Zhou Sudong berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku akan memberimu sepuluh napas untuk memikirkannya. Jika Anda tidak memutuskan saat itu, saya akan menganggapnya sebagai Anda menolak permintaan saya. Petik 2. Duan Lingtian tahu tidak ada cara untuk menyelesaikan ini secara damai ketika dia mendengar kata-kata Zhou Sudong. Ekspresinya langsung berubah dingin. Dia menghindari Zhou Sudong dan memegang tangan Huaner saat dia dengan santai berkata, Huaner, ayo pergi. Zhou Sudong mencemoh sebelum dia mengangkat cambuk merah panjangnya dan memecahkannya ke arah Duan Lingtian. Itu tampak seperti ular piton merah saat bergerak di udara. Ketika dia mulai bergerak, Duan Lingtian memastikan bahwa dia juga seorang Blue Sun Golden Celestial seperti dia. Konyol. Kemarahan Duan Lingtian akhirnya meledak. Tatapannya semakin dingin. Dia mendengus saat energi asal surgawi melonjak keluar dari tangannya. Dia mengangkat tangannya dengan kecepatan cahaya dan menangkap cambuk Zhou Sudong. Enyah. Duan Lingtian menggonggong saat dia melempar Zhou Sudong dan cambuknya ke samping. Energi asal surgawinya telah melukai Zhou Sudong. Nona keempat. Wanita tua di gerbong itu berteriak. Dia hanya menemukan tuannya tidak cocok untuk pemuda berpakaian ungu ketika energi asal surgawi melonjak keluar. Ekspresinya berubah drastis ketika dia melihatnya melempar Zhou Sudong ke samping. Ekspresinya tidak sedap dipandang dan matanya berkilau dengan niat membunuh saat dia berteriak. Kamu akan mati, anak nakal. Petik satu. Duan Lingtian memandang wanita tua itu dan berkata dengan apatis, Huan Er, bunuh dia. Terima kasih telah menonton!